Oke, sambil menyiapkan yang lain juga. Oke, kita lihat peserta sudah masuk 152. Baik. Menjelang acara dimulai. Mudah-mudahan tetap waktu ya, yang 9. Alhamdulillah ini sudah 155. Oh, sudah live di YouTube ya. Alhamdulillah sudah live di YouTube, link-nya nanti akan di-share di chatroom. Di chatroom Zoom ya. Silakan Bapak, Ibu, adek-adek mahasiswa di sini yang hadir di Zoom. Nanti link-link untuk channel YouTube, live streaming-nya untuk channel di FTI, Fakultas Teknologi Industri Universitas Bung Hatta. Nanti di-share ya di chatroom. Jadi selain live di channel-nya FTI Universitas Bung Hatta, live juga di beberapa channel lain, di relay. Itu ada di channel Diorama. Radio mahasiswanya Universitas Bung Hatta juga. Oke, dan YouTube lain ada. Oke. Saya sharing-nya. Diorama ini UKM, salah satu UKM di Universitas Bung Hatta ya Pak Budi? Ya. Ya, alhamdulillah. Jukungan adik-adik kita ini luar biasa ini. Ya, alhamdulillah. Link YouTube, link live streaming. Oke, di chatroom sudah dimasukkan ya. Link live streaming YouTube channel FTI Universitas Bung Hatta. Silakan Bapak-Ibu informasikan kepada rekan-rekan atau teman mungkin yang tidak bisa masuk ke ruangan Zoom Meeting. Jadi silakan share melalui sosial media juga boleh. Terima kasih banyak. Linknya sudah ada di chatroom. Oke. Jam pukul 9 tepat nih. Jadi beberapa narasumber sudah masuk, alhamdulillah. Beberapa mungkin belum ya. Tidak apa-apa sambil jalan. Mungkin kita cek yang untuk narasumber ini dari mahasiswa. Reza sudah masuk. Yang Jeffrey sudah belum ya? Reza. Jeffrey berusaha kontak. Beliau apel dulu. Karena lagi jalan kegiatan VMB sekarang. Oh. Sampai jam 19. Ya, nggak apa-apa. Sambil jalan nanti mungkin dibantu dengan kohos. Oke, terima kasih. Untuk panitia di tim di FPI mungkin ada juga beberapa. Bu Ayu. Baik. Video. 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 Saya menyiapkan yang lain. Pak Budi. Ya. Itu materi saya juga sudah saya kirim lewat chat. Jadi silakan dinikmati lebih dahulu. Oh iya. Alhamdulillah. Makasih. Ya di chatroom. Eh di Zoom ya. Serta kan udah 185 itu bisa baca-baca. Iya. Masih download ya Pak. Bisa lakukan. Oke. Di informasikan untuk adik-adik mahasiswa. Di informasikan untuk adik-adik mahasiswa. Bapak Ibu yang hadir di chatroom Zoom. Silakan. Pak Riyadi sudah meng-share file PowerPoint. File presentasi yang akan disampaikan pada hari ini. Di chatroom Zoom ya. Nanti akan kita share juga di YouTube ya. Ijin ya Pak Riyadi. Bisa juga di YouTube. Boleh. Open. Terima kasih. Saya pikir ini amal jariah aja. Iya. Semoga bermanfaat. Amin. Amin. Pendidikan karakter berbasis. Ini ya judulnya. Pancasila. Oh iya. Baik. Nanti linknya kita share. Kita upload dulu di cloud. Nanti kita share di YouTube. Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa yang paling banyak di sini. Hampir 73%. Silakan download di chatroom Zoom ya. Materi Pak Riyadi. Narasumber kita hari ini. Salah satu narasumber hari ini. Sudah meng-upload di chatroom Zoom. Silakan download. Untuk dibaca. Untuk dari Semen Padang juga dari Pak Tuh Bagus. Alhamdulillah sudah share di chatroom ya. Di Zoom. Itu dari kanva.com. Agak panjang linknya. Tinggal di klik saja. Nanti kita bantu ya dari tim. Kita bantu untuk memperpendek URL-nya. Kalau misalnya untuk di YouTube. Kita perpendek URL-nya. Nanti tinggal di klik. Atau di ketik. Di handphone. Atau seperti itu. Silakan materi. Dua dari Narasumber. Alhamdulillah sudah di upload di chatroom Zoom. Silakan. Dari Pak Tuh Bagus dan Pak Riyadi. Alhamdulillah. Sudah jam pukul 9 lewat tiga ya. Sudah 194. 195 di sini. Kalau di YouTube. Baru 4. Oke. Sebentar. Kita share dulu di beberapa sosial media. Terima kasih. Sudah jam pukul 9 lewat empat. Oke. Itu Narasumber, Pak. Sudah hadir beberapa. Kalau Pak Rektor. Mungkin nanti untuk membuka bisa ya. Pak Adekan. Nggak apa-apa. Acara kita ada beberapa. Nanti profil dulu kan. Proyek itu sudah semakin. Mungkin itu lagi. Oh gitu. Nggak apa-apa. Kita mulai saja. Kita mulai saja. Kita mulai saja ya. Karena waktu sudah lewat 5 menit. Sambil jalan. Mungkin beberapa Narasumber belum masuk. Ada. Terus dari peserta juga masih ada yang masuk. Kita mulai saja. Oke. Pak Rektor sudah ada. Siap. Oke untuk. Alhamdulillah. Baik. Kita mulai saja ya. Saya tadi lihat Pak Fadel sudah masuk. Ini PIC-nya PMB. Di FHCI ini. Assalamualaikum Pak Fadel. Nggak. Oh udah nggak apa-apa. Lanjut saja. Kalau ada saya kita jadikan ini. Mohon izin untuk jadikan co-host. Kalau ada. Kayaknya masih ini. Nggak apa lanjut Pak Fadel. Lanjut saja. Baik. Ini terus bertambah pesertanya Alhamdulillah. Di Zoom ini 214. Oke kita mulai saja ya Bapak Ibu. Ya silahkan Pak Fadel. Oke sebelum dimulai. Mohon maaf. Mohon izin untuk memutekan. Menonaktifkan mic ya. Kecuali co-host. Mohon izin sebentar. Mute all. Baik sudah di mute ya. Kecuali co-host silahkan untuk meng-unmute. Pak Dekan. Doni Adrianto. Saya mute ya. Mohon maaf. Oke terima kasih. Baik kita mulai. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 lewat 6 ya. Oke terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wasalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sohbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih banyak kepada adik-adik mahasiswa. Bapak Ibu yang telah hadir di Zoom meeting pada pagi hari ini. Pukul 9 pagi. Tanggal 23 Juli 2020 ya. Hari ini Alhamdulillah. Terima kasih banyak sudah hadir. Allahumma sholayla Muhammad wa al-halimahamad. Salawat salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad. Salam. Jadi terkait hari ini webinar topik kali ini. Webinar mengenai Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dengan topik sukses kuliah melalui program magang mahasiswa bersertifikat. Atau disingkat PMMB. Alhamdulillah. Alhamdulillah setelah akan kita mulai pada pagi hari ini. Selamat pagi semuanya yang ada di Indonesia bagian barat. Selamat pagi menjelang siang. Untuk waktu Indonesia bagian tengah. Ada dari Makassar, Bali dan sebagainya. Di waktu Indonesia bagian timur. Selamat pagi menjelang siang juga. Alhamdulillah sudah hadir. Jadi untuk hari ini topiknya menarik sekali. Mengenai program magang mahasiswa bersertifikat. Telah hadir di sini beberapa narasumber kita. Baik itu dari BUMN dan juga dari mahasiswa. Yang ikut serta dalam program magang mahasiswa bersertifikat. Jadi sesuai dengan rounder acara nanti akan kita bacakan. Jadi topik ini. Jadi untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Sesuai dengan tema. Itu dengan kompetensi yang mumpuni dan berdaya saing global. Itu jadi BUMN hadir dengan program magang mahasiswa bersertifikat ya. Atau PMMB kita singkat. Jadi PMMB ini menciptakan SDM Jember Jiwa. Enterpreneur sesuai dengan kebutuhan BUMN. Jadi untuk webinar kali ini. Roundan acaranya. Kita mulai pukul 9 pagi ya. Dede mahasiswa, Bapak Ibu. Kita mulai jam 9 pagi. Jadi sebagai pembuka kita pandu di awal oleh host saya sendiri. Perkenalkan nama saya Budi Senario. Saya adalah dosen dari Universitas Bung Hatta. Untuk pro di teknologi rekaisa komputer dan jaringan. Di Fakultas Teknologi Industri. Dan ada beberapa narasumber kita. Alhamdulillah sudah hadir beberapa di sini. Jadi sesuai rounder acara nanti akan diperkenalkan kembali. oleh Pak Dekan. Pak Doktor Insinyur Hidayat. STMT IPM. Setelah hadir di sini Alhamdulillah. Kita sapa dulu Pak Hidayat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wa'alaikumsalam wa'alaikumsalam wa'alaikumsalam. Terima kasih Pak Budi. Alhamdulillah sehat ya Pak. Alhamdulillah sehat. Jadi Pak Dekan, nah suaranya sudah muncul. Nanti itu akan memmoderasi acara kita. Acara inti kita nanti ya. Alhamdulillah sudah hadir. Hadir juga di sini nanti ada Pak Rektor. Pak Profesor Doktor Tadil Husmi SMBA. Kita sapa dulu ya. untuk sambil ngecek suara. Pak Rektor. Assalamualaikum Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Budi. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih Bapak sudah hadir. Nanti berkesempatan untuk menyambut atau membuka di awal materi. Juga memberikan materi mengenai kampus belajar ya Bapak. Oke. Setelah hadir juga di sini beberapa narasumber. Nanti mungkin sambil disapa akan diperkenalkan oleh Pak Dekan sebagai moderator. Jadi randon acara hari ini jam 9 pagi kita mulai. Lalu nanti ada pemutaran video profil Universitas Bung Hatta ya. Jadi kita kenalkan mengenai Universitas Bung Hatta dari sisi fakultas dan lain sebagainya. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya nanti serah terima ke moderator, Pak Dekan, Pak Hidayat. Alhamdulillah tadi sudah dikenalkan. Juga selanjutnya nanti ada sambutan dan juga materi awal yang akan disampaikan oleh Pak Rektor. Kemudian nanti ada materi inti lainnya. Itu disampaikan oleh beberapa narasumber. Ada dari PT Semen Padang. Di sini sebagai narasumber dari Direktur Keuangan PT Semen Padang. Bapak Tubagus M. Daruri menyampaikan materi mengenai menuju SDM unggul melalui PMMB. Oke, nanti kita sapa oleh moderator mungkin ya nanti untuk mempersingkat acara. Lalu selanjutnya nanti ada narasumber dari Direktur Esekutif FHCI ya. Dari Pak Sofian Rohidi MBA. Lalu selanjutnya nanti ada narasumber dari Koordinator Pendidikan Untan. Punis Cerita Sanjung Pura ya. Itu Pak Riyadi. Tadi Alhamdulillah sudah men-share materinya melalui chat Zoom Room. Jadi Bapak Ibu dan Ima Susa silahkan download. Lalu ada dari PT PLN Sumatera Barat. Nanti mungkin Pak Bambang diwayantul hadir dari jurnal manajernya. Lalu selanjutnya ada dari Masa Suwati. Alhamdulillah sudah hadir. Rehisha ya. Rehisha Aurelia. Dan si Damayanti nanti. Dari Mahasiswa Teknik Elektro Fakultas Teknologi Industri Nekotor Bangetha. Lalu ada Zepri Ahmad Tanjung. Nah setelah nanti penyampaian materi, inti materi nanti ada sesi tanya-jawab atau diskusi. Silahkan untuk aturan, untuk aturan diskusi atau tanya-jawab. Nanti ada mahasiswa, Bapak Ibu yang hadir di sini. Silahkan bisa melalui chat di Zoom. Zoom meeting. Silahkan tuliskan di situ. Nanti kita tampung. Nanti kita sampaikan ke moderator. Di YouTube juga sama. Silahkan disampaikan melalui chat room di YouTube. Channel yang sudah kita bagikan tadi di chat Zoom. Nah untuk selain itu, selain melalui chat. Juga Bapak Ibu, adik Masa Suwati silahkan bertanya dengan fasilitas Zoom. Dengan mangkat tangan ya. Ada fasilitas di Zoom itu raise hand namanya. Silahkan klik raise hand. Nanti akan kita pilih, akan kita berikan kesempatan untuk bertanya melalui suara. Seperti itu ya. Silahkan. Oke itu jadi randaan acara dan sedikit aturan. Jadi selama acara berlangsung, mohon maaf Bapak Ibu, adik Masa Suwati untuk menonaktifkan suaranya ya. Nah nanti kesempatan akan diberikan untuk mengaktifkan suaranya jika diberikan kesempatan. Oke, sebagai laporan sebelum acara dimulai. Jadi Alhamdulillah untuk hari ini, pesertanya banyak sekali. Banyak sekali ya. Jadi seperti biasa di atas 1000, tapi yang hari ini kayaknya lebih banyak lagi dari seperti biasanya. Di atas 1000 juga. Kalau kita cek di database yang masuk dalam sistem itu ada 1425 peserta yang terdaftar yang registrasi. Alhamdulillah. Antusiasnya banyak ini ya. Sangat baik sekali ya untuk materi ini. Terkait dengan materi yang terkait dengan mahasiswa ya. Karena akan kita lihat presentasi mahasiswa yang masuk banyak sekali. Jadi dari 1425, kita partisi 4 terbesar ini, 73 persen ini mahasiswa. Hampir 3 per 4 dari dia. 73 persen itu dari mahasiswa. Selanjutnya 16,1 persen itu dari dosen. Jadi terbesar kedua 16,1 persen dosen. 4,6 persen itu dari guru. 4,6 persen. Jadi 73 persen mahasiswa, 16,1 dosen, 4,6 persen guru. Nah yang siswa sendiri itu 0,6 persen. Jadi agak kecil ya. Itu terbesar keempat peserta yang terrekam dari 1425. Nah sisanya ini menarik juga. Ada beberapa dari profesi yang lain. Ada wira swasta, ada dari ASN, ada profesional. Dari aparat desa juga hadir mungkin di sini. Yang sudah teregistrasi ya. Ada dari kepala sekolah, ada calon mahasiswa. Tapi mungkin SMK-SMA yang baru lulus. Ada dari TNI-AL, Angkatan Laut. Ada dari alumni, Alhamdulillah. Dari freelancer, freelancer ya. Dan lain sebagainya. Jadi Alhamdulillah dari 1425. Sesuai dengan materi kali ini. Tepat ya, 73 persen. 33 per empatnya itu mahasiswa. Selanjutnya, dari sisi ini, wilayah di Indonesia. Itu yang terdaftar kita partisi. Catat bahwa sumbar paling banyak. Karena mungkin acaranya kita dominan di sumbar juga. Habisnya. Jadi 20,6 persen itu dari sumbar. Terbesar kedua itu justru di wilayah Indonesia. Bagian tengah itu di 15,3 persen. Di Kalimantan ya. Kalimantan ya betul. Kalimantan Barat. Dan sebagainya. Lalu 10,7 persen Jawa Timur. Yang keempat terbesar terakhir 7,9 dari Jawa Barat. Jadi 20 persen hampir 1 per 5 itu disembar. Sisanya di Indonesia bagian lain. Baik. Demikian. Itu yang perlu kami sampaikan. Jadi nanti untuk diperkenalkan kembali untuk narasumber inti disini nanti oleh moderator. Insya Allah. Jadi untuk bahan materi sudah di-share tadi di Zoom. Juga link. Baik. Oke. Sebelum kita serah terimakan kepada moderator. Kita akan putarkan dulu video profil mengenai Universitas Bawang Hatta. Oke. Baik. Maksudnya benar. Baik. Kita putar profil Universitas Bawang Hatta. Silahkan menyaksikan. Padang City. It's a big city located in West Sumatera province, Indonesia. Where is Bawang Hatta University located? Ung Hatta University conduct a high quality teaching and research in highly academic atmospheres and implementing knowledge, technology, arts, and culture in order to improve society life quality. Well-known greeting name of Dr. Muhammad Hatta, used as the name of Bung Hatta University, established April 20, 1981. Bringing the big name of Indonesia's great patriot, Bung Hatta University continues to make Indonesia an intellectual, discipline, honesty, and have high integrity. Why just Bung Hatta University? Research funding from the Ministry of Research Technology and Higher Education Indonesia. Join research collaboration with university in Japan, Malaysia, and Germany. The first rank for private university in Sumatera. Multicultural Students Multicultural Students The Bung Hatta University Students Came From Other Province In Indonesia Dengan banyaknya alumni, Universitas Bung Hatta yang menduduki posisi penting di negeri ini membuktikan kualitas dari Universitas Bung Hatta. Bung Hatta University produce alumni who are highly dedicated, hardworking, and responsible. Karakter, Kedisiplinan, dan kesederhanaan dari Bung Hatta menjadi role model bagi mahasiswa. pud 49% Ber handik Faculty of Economics Study Program Development Economics Management management accounting Faculty of Law Study Program Jurispreence Science of Law Fikulti of Teachers Training and Education Study Program Civics Education Mathematics, English, Indonesian Language, Biology Education Elementary School Teacher Education Technic Informatics and Computer Education Sport, Health, and Recreation Educations Fikulti of Humanities Study Program English Studies Indonesian Language and Literature Japanese Cultural Studies Fikulti of Civil Engineering and Urban Planning Study Program Civil Engineering Architecture Regional and Urban Planning Economics Construction Engineering Fikulti of Fisheries and Marine Science Study Program Aquaculture Utilization of Fishery Resources Fikulti of Industrial Technology Fikulti of Industrial Technology Study Program Electrical Engineering Mechanical Engineering Industrial Engineering Chemical 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 Engineering Sistem pengajarannya sangat profesional dan memenuhi standar perguruan tinggi terbaik di dunia publik ini. Kalau mau kuliah dalam arti sebenarnya, Dini Christos Bungata adalah pilihan yang tepat. Terima kasih telah menonton! 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 Kemudian, waktu sudah menunjukkan fokus 9 lewat 27, jadi kita mulai saja acara intinya. Kami serahkan langsung ke moderator Pak Dekan, Pak Dr. Insinyur Diet STF IPM. Kami persilahkan. Silahkan Bapak. Baik, terima kasih banyak Pak Budi selaku host, dan juga salah seorang tim kita di universitas yang upgrade beberapa IT yang ada di Tentang Rata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita bersyukur pada Allah SWT. Selanjutnya, kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Pada pagi hari ini yang berbahagia ini, kita bisa berkumpul di dalam ruang Zoom ini, yang tentu satu niat kita bersama, bagaimana kita bisa memberi konstribusi kepada adik mahasiswa kita, kemudian juga kepada masyarakat, tentu terkait dengan menyiapkan SDM unggul untuk ke depannya. Ibu dan Bapak, yang saya hormati, serta pada adik mahasiswa, yang sama kita hormati, pertama Bapak Rektor, Muntas Bung Hatta, Prof. Tafil Husni, SDMBA. Saya Sapa Luluh, Assalamualaikum Pak Rektor. Terima kasih banyak Pak Rektor, sudah bergabung bersama kita bersama. Kemudian Pak Rektor nanti akan menyampaikan materi tentang kampus merdeka dan merdeka belajar, selain itu nanti memberikan arahan tentang acara kita ini. Kemudian selanjutnya, yang akan menyampaikan materi nanti adalah dari PT Semen Padang, yang akan disampaikan oleh Bapak Tubagus M. Daruri. Bapak Tubagus adalah selaku Direktur Keuangan di PT Semen, yang sudah tentu malam melintang di dunia kerja. Nanti Pak Tubagus akan share kepada kita bersama, itu berkaitan dengan menyiapkan SDM unggul melalui program PMB. Kemudian selanjutnya, Assalamualaikum Pak Tubagus. Waalaikumsalam, Baratulahi, Baratulahi, Baratulah, semuanya. Terima kasih banyak Pak Tubagus, ini sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan yang luar biasa pastinya. Terima kasih. Kemudian nanti juga Pak Sofian Rohidi, selaku Direktur Eksekutif Forum Human Capital Indonesia, yang akan memberikan materi kepada kita bersama nanti berkaitan dengan apa itu Forum Human Capital Indonesia, dan apa juga kaitan dengan program magang persifikat atau PMB. Pak Sofian, mohon maaf agak telat masuk karena ada agenda sebelum ini, jadi diperkirakan jam 10 beliau sudah masuk paling lambat. Kemudian selanjutnya yang juga sangat luar biasa, Pak Riyadi Budiman, STMT. Pak Budiman ini, saya sapa dulu. Assalamualaikum Pak Budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Rektor. Bapak Tubagus Muhammad Daruri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Riyadi Budiman ini, yang setengah tahun kami beliau adalah koordinator pendidikan karakter di Universitas Tanjung Kura, yang kita lihat dari track record beliau berkaitan dengan ini, itu beliau sudah beberapa kali diundang oleh Hrista Dikti, menyampaikan Menteri. Intinya adalah beliau sangat fokus. Ini juga sangat apresiasi juga, gelar STMT, tapi beliau sangat mumpuni terhadap bagaimana pendidikan karakter. Kita nanti akan minta beliau menyampaikan pendidikan karakter, itu versinya yang untan, berangkali ini bisa memotivasi kita bersama pada kesempatan kali ini. Kemudian juga saya sapa juga, Pak Bambang Duyanto, sudah masuk dari GM PLN wilayah Tiga Sumatera Barat. Mungkin juga saya sempat kontak, ini mungkin belum masuk, sementara lagi insya Allah akan masuk, dan beliau sudah menjanjikan insya Allah akan bergabung bersama kita. Kemudian juga ada di maasiswa ini, Jeffrey Ahmad Tanjung, sudah bergabung Jeffrey, Oke, Jeffrey ini adalah mahasiswa kita teknik industri, yang sekarang lagi mengikuti program Magang. Ini Jeffrey, silakan Jeffrey. Assalamualaikum Jeffrey. Dimutekan suaranya. Oke, Jeffrey lagi di lapangan sepertinya ya. Jeffrey, nanti akan bagi pengalaman. Ngapain dia di Spanifadang itu ya, karena ada juga motivasi beliau untuk ikuti program ini. Kemudian juga nanti ada Raisa Aurelia. Raisa Aurelia ini adalah mahasiswa TNI Elektro Bung Hatta. Beliau sudah selesai menjalankan PMB itu di batch 2 2019. EBS 1 2020 ya, kalau salah ya. Jadi nanti beliau juga akan bagi pengalaman bersama kita. Nanti juga ada alumni yang sudah bekerja di Batam, kemudian bisa bergabung. Beliau juga setelah menyesaikan program PMB, langsung diminta bekerja di Batam. Bagi nanti bisa bergabung untuk menyampaikan pengalaman kepada adik-adik kita, yang bergabung dalam kesempatannya. Baik, Ibu dan Bapak-Bapak. Itu berangkali para narasumber kita untuk hari ini. Kita berharap tentu bagi mahasiswa termotivasi untuk bagaimana PMB ini memang penting sebenarnya untuk menetak karir ke depan. Kemudian juga terima kasih saya juga kepada Pak Fadel ini ya. Saya kira Pak Fadel tadi selalu lihat namanya. Pak Fadel adalah PAC dari kegiatan PMB yang merupakan FHCI. Beliau yang mengendos saya, kita bersama, sehingga acara di jalan atas saran beliau ini. Terima kasih. Kemudian juga kepada teman-teman dari kuruan tinggi yang lain yang tergabung di dalam grupnya FHCI yang memang konsen bagaimana mengurus adik-adik mahasiswa kita sehingga mereka bisa bergabung atau ikut dalam kegiatan PMB ini. Terima kasih banyak Bapak-Ibu semuanya. Kemudian juga adik mahasiswa ini, Haris ya. Haris, ada mahasiswa kita yang diorama yang juga menyiarkan kegiatan kita ini. Beberapa event-event di Tumpang Atta. Diorama sangat berperang aktif untuk menyiarkan kegiatan sehingga dikenal oleh masyarakat dan juga bisa tidak pahami apa yang kegiatan yang sedang kita jalankan. Baik Ibu-Ibu dan Bapak semuanya, para narasumber, sesuai dengan urutannya, kita minta pertama dulu Pak Rektor menyampaikan sambutan, sekaligus nanti menyampaikan materinya terkait dengan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Saya kira langsung saja kita minta kepada Pak Rektor, karena memang waktu tertepatan. Silakan Pak Rektor, waktu dan tempat disilakan. Terima kasih Pak Rekan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi kita semua. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian seramati narasumber kita dari dunia industri, Bapak Direktur Keuangan Semen Padang, Pak Dubagus Muhammad Daruri. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian seramati Bapak Bambang Nwianto yang nanti akan bergabung. Milio adalah General Manager PT PLN Milia 3, Sumatera Barat. Kemudian juga seramati Pak Sofyan Rohudi, MBA. Milio adalah Direktur Eksekutif Forum Human Capital Indonesia yang nanti juga akan bergabung. Kemudian juga yang saya banggakan mahasiswa kita, Yefri dan Risa sebagai mahasiswa magang, program magang mahasiswa vestifikat, PMB, yang telah melaksanakan, yang sedang melaksanakan magangnya. Kemudian yang selamati Bapak Ibu dosen yang hadir, tadi katakan sekitar 7-30 persen mahasiswa hadir, kemudian dosen ada sekitar 16 persen, dan juga di kalang lainnya ada 4,6 persen. Jadi selamat pagi semuanya hadir-hadirat. Pertama, mari lagi nama Yusuf Kerajaan Allah SWT yang telah banyak menimpahkan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir pada acara webinar virtual ini yang sangat penting sekali seminarnya ini adalah mengenai program magang mahasiswa vestifikat PMB, PMB, yaitu mengenai sukses kuliah melalui PMB ini. Bapak-Ibu hormati, saya ini atas nama pimpinan Sekretas Akademika Universitas Buangata, mencapkan terima kasih, ini apresiasi sekali atas kehadiran Bapak-Ibu Narasumber nantinya yang akan menyampaikan sharing insight kepada kita, dan juga terima kasih kepada mahasiswa, terima kasih kepada dosen, dan juga tentu kepada yang inisiasi ini adalah Bapak Dekan Bakus Teknologi Industri Universitas Buangata, Pak Dr. Senyari Dayat, dan juga host Bapak Udi Senerio Eskom Masters.com. Kemudian pada kesempatan berbahagia ini juga, saya akan menyampaikan sedikit sharing pengalaman di Universitas Buangata sendiri mengenai Merdeka Belajar. Kita mengetahui, Bapak-Ibu, program Mas Nadiem, Menteri Kemendikbud kita, itu ada program yang diluncurkan, itu Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Kampus Merdeka itu banyak berhubungan dengan pengelolaan, tata kelola daripada Kampus PTN, sedangkan Merdeka Belajar itu adalah untuk keseluruhan mahasiswa, baik itu PTN dan PTS. Bapak-Ibu Mahmati, jadi saya coba share sedikit mengenai apa saya, bahan saya. Jadi, ini, apakah nampak ini Pak? Sudah Pak, sudah nampak Pak. Sudah Pak. Jadi, ini persiapan dan perancangan pembelajaran Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar di Universitas Buang Atang. Bapak-Ibu Mahmati, jadi di sini dalam Merdeka Belajar ini, itu ada hak mahasiswa tiga semester. Jadi, nanti belajar, yang akan saya sampaikan nanti, itu mahasiswa sini berhak dalam rangka untuk meningkatkan kompetensinya sehingga nanti diharapkan lulus mahasiswa tersebut, itu bisa langsung, tidak lama menunggu mencari pekerjaan atau membuka lepang pekerjaan. Jadi, itu tujuan daripada Mas Nadiem, Menteri kita, menyampaikan program Merdeka Belajar ini. Jadi, makanya sini adalah nanti link dengan, link and match dengan dunia kerja. Jadi, ada nanti beberapa program yang akan kita lihat nanti, mungkin sebagai mahasiswa sudah tahu dan dosen sudah tahu juga. Apalagi dengan Pak Riyadi Mudimani, sudah tahu juga tentang Merdeka Belajar ini. Jadi, ini Bapak-Ibu yang berhormati. Jadi, ada tiga. Apa dasar peraturannya, Bapak-Ibu? Dasar peraturannya itu adalah Permen Pendikbud, Permen Pendikbud nomor tiga tahun 2020. Itu program tinggi wajib memfasilitasi. Pertama, bagi mahasiswa mengambil SKS di luar Prodi, di luar Universitas Mersangkutan paling lama dua semester atau setara 40 SKS. Kemudian kedua, mahasiswa juga diberikan fasilitasi mengambil mata kuliah di luar program studi yang bersangkutan, tapi masih dalam Universitas Mersangkutan, yaitu satu semester 20 SKS. Jadi, ini program Merdeka Belajar yang nanti harus program tinggi menjabarkan. Karena kita ingin lulusan kita itu bisa berdaya saing global. Dan Mas Nadiem, Menteri kita sering katakan, kita harus mengajar mahasiswa itu tidak berenang dalam kolam, tapi berenang di lautan, sehingga nanti mereka punya wawasan yang luas dalam dunia kerja. Apa bentuk Merdeka Belajar ini, Pak Ibu? Ada delapan bentuk Merdeka Belajar ini. Pertama, exchange student. kemudian, kemudian kedua magang atau praktek kerja, kemudian ketiga asistensi, mengajar di satu pendidikan, kemudian penelitian riset bersama dengan dosen, kemudian proyek kemunusiaan, kegiatan berusaha, studi proyek, kemudian membangun desa atau KKN tematik. Ini ada delapan. Dan ke delapan ini tidak harus semuanya diambil dari program studi. Minimal satu saja. Jadi yang arti nanti program studi bisa memilih mana dari delapan model pembelajaran ini yang mendekati, yang ingin memper, apa namanya istilahnya, kualitasnya meningkat, kompetensi lulusannya bisa berdaya saing, maka harus mengambil salah satu daripada delapan bentuk kegiatan berlembajaran ini. Jadi tidak semuanya, salah satunya. Jadi ini kita siapkan, Bapak Ibu. Dan kita, saya pikir seluruh program tinggi sekarang ini, sibuk menyiapkan ini. Bagaimana mendiskusikan, melaksanakan kampus mereka, mereka belajar ini di masing-masing prodinya. Terlanjutkan, Bapak Ibu, maka ada pihak-pihak terlibat di sini. Dalam melaksanakan mereka belajar ini ada pihak-pihak terlibat. Pertama adalah pukulan tinggi tersebut atau rektornya, itu bagaimana menyusun kebijakannya, apa namanya, peratur akademiknya, jasama dengan pihak luar, kemudian Fakultas Dekan juga menyiapkan daftar mata kuliahnya bersama prodinya, menyiapkan dokumen SPK-nya atau apa namanya, perjanjian bersamanya, turunan daripada MOU, kemudian peran daripada prodi sendiri, yaitu bagaimana dia memperestasi mata kuliah apa yang akan diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan di luar universitas. Kemudian juga prodi juga menyiapkan mata kuliah apa yang akan diambil orang dari luar yang akan kuliah di prodinya sendiri. Jadi ini peran daripada ketua prodi. Jadi di sini ya Pak Ibu, ketua prodi itu wajib menyiapkan mata kuliah-mata kuliah yang akan diambil oleh mahasiswanya sendiri di luar prodi-nya, di dalam universitas, dan di luar universitas. Dan juga ketua prodi wajib menyiapkan mata kuliah apa yang ditawarkan dari mahasiswa di luar prodi-nya untuk diambil, bisa dilaksanakan. Jadi ini, mereka belajar ini, ketua prodi adalah memainkan peranan yang penting sekali. Karena mereka yang tahu kompetensi lulusannya ke mana dibawa, dihubungkan dengan delapan daripada kegiatan mereka belajar ini. Kemudian peran mahasiswa juga, mahasiswa bersama PA, Pemimpin Akademik, merencanakan apa, mendiskusikan apa yang akan diambil di luar prodi tersebut dan di luar universitas tersebut. jadi ini bagaimana perasaannya itu prodi yang banyak mengetahui. Kemudian peran mitra, Bapak-Ibu. Mitra ini seperti kita di dunia industri. Kita sudah ada bebas sama dengan PT Semen Padang, misalnya, dengan PLN yang selama ini kita magang mahasiswa di sana hanya dua bulan atau tiga bulan dan tentu ini kita akan perluas lagi kerjasamanya. Kita akan link dengan dunia kerja akan semakin nyata nantinya. Jadi ini tentu ada reposisi mata kuliah, Bapak-Ibu. Reposisi mata kuliah ini kita sudah mengatur masih dalam proses proses bagaimana menyusunnya kita tidak mengubah mata kuliah, kita tidak menambah SKS, tapi SKS-nya tetap sebanyak lulusan S1 yaitu minimal 146 SKS. Jadi ini tergantung kepada proses kiniatur. jadi kalau kita coba menempuhnya itu melihatnya semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu program yang harus ditamatkan untuk S1. Jadi mereka belajar ini adalah khusus untuk S1. Jadi kalau semester 1 itu menempuh mata kuliah wajib universitas dan fakultas semester 1, 2, 3, 4 itu mata kuliah pada program studian diambil. Kemudian 5, 6, 7 baru mereka belajar. diberi kebebasan mengambil satu semester di luar prodi di dalam universitas sendiri itu dikatakan sering katakan cross enrollment. Kemudian 2, lebih lama 2 semester di luar prodi di luar universitas katakan di dunia industri atau exchange student. Makanya disini sekali lagi kami sangat terima kasih pada forum Human Capital Indonesia yang telah memfisitasi dalam program magam mahasiswa berstifikat ini. Jadi ini kemudian setelah 8, Pak Ibu kembali lagi mahasiswa nyusinskripsi. Saya harapkan 4 tahun sudah selesai. Sehingga begitu tamat waktu tunggunya tidak lama untuk bekerja atau membuka lapang pekerjaan. Kita sama-sama mengetahui bahwa lulusan kita universitas itu hanya 2 saja. Mencari pekerjaan job seeker atau membuka lapang pekerjaan job seeker dan job satu lagi adalah creator. Jadi hanya 2 saja. Maka kita harus memberikan kompetensi mempunyai daya saing baik nasional maupun global. Maka sekarang ini Pak Ibu kita juga dalam mata kuliah ini kita harus mempertajam mahasiswa tersebut kompetensinya karena sekarang ini kita mahasiswa tersebut bersaing global mempunyai kemampuan bahasa Inggris minimal bahasa asingnya kemudian satu lagi perkembang teknologi dia apa istilahnya tidak tidak kaktik dengan teknologi sesuai dengan bidang ilmunya bidang studinya atau bisa dia bisa sebagai programmer nantinya kalau bisa dia kemudian satu lagi adalah bagaimana menanamkan jiwa entrepreneurship keruasaan. Jiwa entrepreneurship ini tidak hanya untuk berbisnis tapi juga untuk bekerja. Salah satunya jiwa keruasaan itu berbisnis itu keruasaan itu adalah inovatif kreatif pantang menyerah itu tidak hanya untuk berbisnis saja tapi juga dalam bekerja. Ini jiwa-jiwa ini perilaku ini kita tanamkan kepada mahasiswa sehingga nanti tamatan kita cepat dia mendapatkan atau membuka lepang pekerjaan. Jadi ini penjelasan saya tadi Bapak-Ibu tentu di sini contohnya Bapak-Ibu misalnya dalam belajar di luar universitas di luar prodi di luar universitas misalnya magang di PT Sembilan Padang selama enam bulan dalam magang enam bulan itu itu nanti CPL-nya apa yang diharapkan capaian apa namanya pembelajaran lulusannya itu apa yang diharapkan kalau misalnya saya dari manajemen itu selama magang itu diharapkan mahasiswa itu CPL-nya itu berhubung dengan marketing manajemennya berhubung dengan finansial manajemennya berhubung dengan sumber daya manusianya berhubung dengan operasi manajemennya studi kelihatan bisnis bisa dilakukan dilihat selama magang di Sembilan Padang misalnya dan tentu disini harus ada dosen pembimbing semasing mata kuliahnya itu jadi ini yang dapatkan ilmu bagaimana prakteknya di dunia industri dengan bekal yang didapatkan oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen sesuai dengan bidang tersebut tentu disini sekali lagi perlu kesepakatan kita dengan mitra kita yaitu dengan dunia industri kemudian juga dengan pemerintah kalau misalnya ada KKN tematik dan juga misalnya dengan lembaga-lembaga penelitian kalau seandainya mereka belajar itu berhubung dengan riset jadi disini Pak Ibu kemudian apalagi kita harus menghubungkan meslaraskan dengan mempertajam kompetisi lulusan kita yaitu berhubungan dengan LSP lembaga sertifikasi profesi sekarang Pak Ibu untuk masuk kerja misalnya teknik harus ada mendapatkan sertifikat K3 umum atau misalnya di management ada financial planner marketing dan sebagainya itu juga bagi mahasiswa menambah kompetensinya sehingga mempunyai daya saing nanti untuk dapatkan pekerjaan atau berhasil dalam dunia kerjaan nantinya jadi Bapak Ibu jadi ini sedikit mengenai mereka belajar jadi pada intinya mereka belajar ini program yang harus kita sukseskan karena sangat besar pengaruhnya manfaatnya bagi mahasiswa kita nantinya dalam mencari lapang pekerjaan atau membuka lapang pekerjaan mungkin itu yang saya sampaikan Pak Dekan sebagai moderator nanti itu ditambah dengan Bapak Reddy Budiman bagaimana karakter karakter mahasiswa kita dalam menghadap ini dan kita di sini Bapak Budiman kita di Buang Hatta itu ada mengajarkan nilai-nilai kebuang hattaan kita mengetahui bahwa Buang Hatta itu mempunyai jiwa disiplin kemudian apalagi jujur hemat dan dia mempunyai integritas yang tinggi sekali ini juga kita turunkan kepada mahasiswa maka ada mata kuliah kita itu mata kuliah tersendiri menaik nilai kebuang hattaan itu kita sampaikan juga kepada mahasiswa satu mata kuliah mungkin itu yang sampaikan Pak dekan Dr. Insinyol Hidayat jadi sekali lagi ini saya terima kasih kepada seluruh narasumber dan juga kepada mahasiswa nanti testimoninya Jeffrey dan Raisa dan juga Bapak Ibu dosen dan mudah-mudahan kegiatan kita dihormati dan diberkati oleh Allah S.W. Amin Bapak maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih banyak Pak Rektor sudah menjelaskan panjang lebar kepada kita bersama tentang apa itu Merdeka Belajar dan apa itu Kampus Merdeka jadi kalau kita melihat erat sekali kaitannya dengan program Magang Maeswa Bersetika ini Bapak Pak Sofian sudah masuk ke ruang Zoom kita saya sapa dulu Assalamualaikum Pak Sofian Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih banyak Pak Sofian Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Luar biasa Pak Sofian reaksi bukan beliau sempat-sempatnya hadir untuk kita untuk mahasiswa ini saya yakin betul ini ya untuk mahasiswa untuk generasi muda ke depan kemudian saya sapa lagi Pak Bambang Dewianto tadi sudah masuk juga Assalamualaikum Pak Bambang Pak Bambang Pak Bambang adalah Direktur GM General Manager PLN Wileh di Gas Mata Barat Pak Bambang bisa mendengar suara kami baik gak apa-apa Pak Bambang lagi di ya wa'alaikum salam Pak 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 Bambang sudah bergabung terima kasih banyak Pak Bambang ini terima kasih baik nanti Pak Bambang ada gilirannya jadi sambil kita menyimak dari apa namanya pembicaraan yang lain yang masih banyak Pak Bambang nih Pak juga Pak Sofian dan juga para pembicara hebat-hebat lainnya sudah bergabung dan memberikan penyegaran kepada kita bersama insip kepada kesempatan yang kedepannya baik Ibu dan Pak Bapak serta ada di mahasiswa selanjutnya kita minta kepada Bapak Tubagus M. Taururi selaku Direktur Keuangan mewakili PT Semen Padang dalam ini menyampaikan materi tentang generasi unggul menyiapkan generasi unggul melalui program magang mahasiswa bersama kepada Pak Tubagus dipisahkan dengan segala hormat silahkan Pak Tubagus terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Alhamdulillah Herabbilalamin Wassalatu Wassalamuala Ashrafil Ambiya Iwal Mursalin Waala Alihi Wasobihi Ajmain Amma Bakdu Salawat dan salam hari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saya betul-betul terkesan sekali tadi apa yang disampaikan oleh Pak Rektor berkaitan dengan program-program yang ada di Universitas Punggata dimana saya itu selalu teringat kalau mau namanya begini ini berkaitan dengan apa itu kalau dulu pilihan untuk memperkaya ilmu yang kita dapat di bangku kuliah itu hanya mungkin riset terus KKN terus pertukaran tetapi ini sekarang ada 8 program termasuk yang dulu saya idam-idamkan itu adalah magang di dunia industri karena berkaitan dengan background saya ini sudah dibuka lebar-lebar dan dibantu oleh teman-teman dari BUMN terima kasih sekali lagi mungkin juga dengan apa itu jadi rekan-rekan BUMN yang kami cintai itu terima kasih telah membuka ini untuk memperluas wawasan dari teman-teman mahasiswa maupun sivitas akademi yang ada di seluruh semen Indonesia di Indonesia saya menyampaikan berkaitan mungkin berkaitan dengan yang ada di semen Indonesia grup khususnya di semen padang bagaimana teman-teman itu dipersiapkan menjadi SDM yang unggul melalui program mahasiswa magang sertifikat atau biasanya kita singkat PMMB gitu nah mungkin terus silakan ya jadi ini garis besarnya saja mungkin sekilas jadi semen padang itu jadi adalah dengan kapasitas 8,9 juta ton dan ini adalah pemasarannya di daerah Sumatera seluruh Sumatera merupakan bagian dari semen Indonesia grup gitu dan kita menjadi BUMN dan mungkin perusahaan semen yang terbesar di nasional dan kita menjadi sebetulnya sejak tahun 2012 menjadi multinational company sebetulnya karena kenapa kita sudah memiliki salah satu perusahaan yang kita akuisisi tahun 2012 itu di Vietnam nah ini yang mungkin bagian dari program-program kita gitu untuk menjadi perusahaan apa world company gitu silakan terus ini adalah produk kita mungkin sekilas saja jadi ada jenis-jenis berbagai jenis yang sesuai dengan kegunaannya gitu silakan terus untuk menyingkat nah ini adalah salah satu pengembangan dari produk yang non-semen kita juga melakukan beberapa apa ya rekayasa industri lah semacam itu bagaimana untuk saat ini itu kan beberapa jalan itu bagaimana yang dipermasalahkan apa itu bahwa jalan itu kalau beton itu air akan susah terus mengenang itu kita sudah menciptakan apa yang disebut namanya poros konkret terus kita juga usaha dapat to split workshop kita juga sediakan silahkan terus nah ini adalah bagian dari semen padang ini adalah bagian dari semen Indonesia Group SIG itu adalah semen Indonesia Group kita mulai timur sampai ke apa namanya ke utara gitu jadi ada semen andalas itu yang ada di daerah Sumatera Utara semen gresik itu di Jawa bagian timur Dynamic itu adalah salah satu semen yang kita akuisisi tahun lalu itu whole sim Indonesia itu sekarang produknya bukan whole sim Indonesia tetapi Dynamic dan semen padang sendiri terus lalu yang ada di luar negeri itu adalah tanglong semen di Vietnam ini adalah bagian dari kita semua silahkan terus SDM unggul yang dimaksud dalam hal ini adalah SDM unggul yang digalakkan oleh pemerintah terutama dalam menyambut era revolusi industri 4.0 kenapa itu diperlukan karena perubahan zaman itu begitu cepat Bapak Ibu maupun rekan-rekan dari seluruh yang ada di Indonesia industri itu menjadi sekarang itu kalau dulu saya masuk bekerja itu kita hanya mengenal persaingan nasional atau paling banyak itu adalah regional kita sekarang itu baik keseluruhannya baik industrinya maupun SDM-nya kita adalah sudah bersaing dengan dunia dengan orang-orang yang mungkin tidak hanya di Asia tetapi bisa saja dari Eropa dari Amerika itu akan bersaing karena dunia itu sudah tidak ada batas borderless nah ini yang disiapkan oleh BUMN bagaimana industri terutama yang ada di BUMN itu bisa menyiapkan juga teman-teman yang ada di perguruan tinggi itu bisa menjadi siap orang yang siap bekerja atau siap menciptakan pekerjaan gitu nah ini adalah salah satu bagian dari program-program itu nah pelaku industri diharapkan kita itu jadi melakukan pendidikan selain jadi apa yang ada ilmu terapan yang diperoleh di bangku kuliah itu diharapkan para siswa juga mulai berlatih secara real itu di tempat kerja itu bagaimana sih sebetulnya sesuai dengan bidangnya masing-masing silakan nah PMMD ini jadi ini adalah program yang digagas oleh Forum Human Capital Indonesia dimana ini adalah dari program ini adalah dari BUMN nanti Pak Sofian yang akan banyak bercerita ini dan ini memberikan manfaat sekali terus terang bukan hanya kepada BUMN-nya saja tetapi kepada seluruh stakeholder yang ada di BUMN ini kenapa para pemangku kepentingan atau stakeholder itu menjadi penting karena kita-kita itu harus mempersiapkan bahwa BUMN-BUMN ini akan ada regenerasi-regenerasi yang harus kita persiapkan untuk bersaing dan memperkuat supaya Indonesia itu tetap bisa bersaing di kancah internasional nah program ini juga bagaimana mahasiswa tingkat akhir yang ada yang terdaftar di FHCI itu dapat melakukan pemagangan kurang lebih selama 6 bulan kalau di Semen Indonesia Group Bapak Ibu kita telah menyiapkan kurang lebih pada yang semester 2 2020 ini total 128 apa itu program mahasiswa ini dimana 28 diantaranya diambil di Semen Padang nah bukan tidak mungkin karena kita juga nanti telah mengakuisisi Holsim atau sekarang menjadi SBI maka itu nanti bukan tidak mungkin akan bertambah bertambah terus sesuai dengan kebutuhan dari baik perkuruan tinggi maupun dunia industri gitu nah melalui program ini kita diharapkan dapat menjembatani kenapa itu tadi Bapak Rektor itu menyampaikan ada suatu kesepemahaman karena ini yang diharapkan jadi apa yang disiapkan oleh perkuruan tinggi dan apa yang dibutuhkan atau sekarang dibutuhkan oleh dunia industri maka itu harus ada suatu pembicaraan yang nanti memberikan suatu titik temu setidaknya mahasiswa pada waktu nanti mengikuti program ini dan setelah selesai itu diharapkan mereka sudah betul-betul siap bekerja atau menciptakan pekerjaan itu yang diharapkan gitu oke terus nah ini yang dimaksud tadi jadi manfaatnya bagaimana perkuruan tinggi itu mendapat wawasan juga mengenai apa saja yang dibutuhkan sehingga mungkin nanti ada suatu titik temu atau pembahasan setelah evaluasi setiap penyelesaian PMMB ini kita melakukan evaluasi apa sih ada gap bagaimana nah disini nanti saling menyiapkan antara yang di bangku kuliah maupun di perusahaan perusahaan pun itu nanti akan dapat menciptakan generasi-generasi penerus yang akan memberikan kontribusi ke depan bagi bangsa Indonesia gitu nah tentunya kalau mahasiswanya dalam bekerja ini jangan sungkan atau jangan apa namanya jangan apa segan untuk bertanya kepada apa itu nanti mungkin apa ya senior-seniornya yang telah bekerja di dunia industri itu menjadi bagian yang untuk diperoleh pengetahuannya itu oke terus ya silakan terus nah sebetulnya ada banyak jadi kalau kita sampaikan bahwa Semen Indonesia membuka 128 apa ya lowongan untuk apa itu jadi program magang ini tetapi yang di apa di Semen Padang itu kita membuka pada sementara ini adalah pada 8 bidang ini 8 bidang ini tentunya nanti akan kita tempatkan sesuai dengan penempatan masing-masing dan bukan tidak mungkin dalam masa PMMB ini adik-adik sekalian itu akan bukan pada satu tempat tetapi mungkin akan bisa saja berputar tapi ada bisa juga yang mungkin karena kebutuhan untuk menjadi lebih mengenal dan spesialis itu itu pada satu tempat itu yang nanti mungkin perlu diketahui oleh teman-teman hati-hati sekalian oke terus nah bagaimana mengikuti PMMB nanti Pak Sofian dari BUMN tentunya akan yang lebih banyak bercerita gitu tapi intinya ada suatu link di PMMB itu ke FHCI itu bagaimana mendaftar kampus masing-masing untuk mendaftarkan ke FHCI tentunya karena banyaknya minat mungkin akan ada seleksi secara apa itu ya jadi antara kebutuhan di dunia industri maupun yang tersedia dari teman-teman sivitas perguruan tinggi untuk menjadi nanti link and match nya juga di sini gitu nah nanti pada waktu onboarding pun pada waktu nanti diterima awal kita biasanya akan kalau di Semen Indonesia Group dan di Semen Padang itu biasanya akan memulai dengan proses pengenalan tempat kerja dan pengenalan proses apa itu bagaimana program Magang ini berlaku gitu oke terus silahkan ini ini yang telah kita lakukan di Semen Padang jadi telah ada total 60 mahasiswa yang telah magang dan ada 7 universitas yang bekerja sama yang hebat lagi adalah bukan hanya dari Sumatera Barat tapi dari 6 provinsi saya kemarin pada waktu masuk ke Semen Padang baru tahun lalu itu terus saya surprise juga bahwa ada mahasiswa dari pelosok timur gitu jadi dari apa itu Sulawesi dari sampai dengan Akceh itu pun ada yang berminat magang di sini gitu nah itu yang menyebabkan bahwa nanti ada suatu hal yang mungkin seleksi diantara kita semua gitu silahkan mungkin ini adalah ada suatu video sepintas gitu silahkan Bu Siska ya ya selamat ya penyampaian Pak bagus ya sambil menunggu Bu Siska ya lagi mempersi kamu share video ini memang sangat tepat kali ini kita melihat PMB ini kita merasakan begitu entusiasnya Pak bagus ya kalau yang priode kemarin yang daftar itu di Buhata itu hanya 25 sekarang sudah sampai 100 Pak atau bagus yang daftar ya jadi melihat begitu mereka sudah memahami tentu juga dapat cerita teman-temannya ya silahkan Bu Siska kalau ada kendala mungkin bisa dibantu Pak Budi baik perlu dibantu Buhata ada ya kalau tidak ada kami bantu dari sini koneksinya putus mungkin enggak ada masalah Buhata ada kelihatan oh sudah lanjut suaranya ini dari Bu Siska ya suaranya Bu Siska Buhata 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 selamat menikmati 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 1982 Selama sekali itu Saya dulu di telkom Di telkom Kemudian ditempatkan pertama kali Saya kangen juga nih Kalau nanti Pak Hidayat Dengan saya Ketemu dengan Pak Tubagus Semua kita bisa lihat dari sana Baik Program Program magang mahasiswa Bersertifikat Ini program keren banget Kenapa saya katakan keren Karena memang Semuanya yang terlibat Di dalam program magang mahasiswa Bersertifikat ini Semuanya punya manfaat Semuanya dapat Hikmahnya Karena itu Saya begitu antusias Untuk terus Program ini Sampai dengan Kapanpun ini Apalagi sekarang Mas Menteri Mas Nandim itu Buka Buka dengan Silabusnya Kurikulum Kampus Merdeka Berdeka Belajar Nah Ketika beliau hadir Di Bang Mandiri Di gedung Menara Mandiri Bulan Februari Tahun ini Saat peluncuran Peluncuran Beds Satu Tahun 2020 PMMB BUMN itu Itu ada Sekitar Lima ribuan Mahasiswa yang terlibat Di Beds 1 2020 Beliau Mengatakan bahwa Wah Ternyata Kampus Merdeka Yang dia Luncurkan Sudah Didahului Oleh Forum Human Capital Inggrisnya BUMN BUMN Melaksanakannya Jadi kita sudah Mendahului Kita Sudah mulai Bekerja Dan memulai Program ini Tahun 2018 2018 Kita sudah mulai Sudah mulai Melakukan Program Magam Mahasiswa Bersertifikat Dan Program Magam ini Tadi saya katakan Keren 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 banget Karena Karena Memang Didesainnya Khusus Minimal Itu 6 bulan Tanya Pak Bagus 6 bulan Minimal Jadi kita Membuka Waktu itu Sampai dengan Satu tahun Silahkan Dan diberikan Kepada Mahasiswa Mahasiswa Menjelang Akhir Supaya Mereka Lebih Consen Untuk Menghadapi Dunia Kerja Terdepan Nah 6 bulan 6 bulan Kenapa 6 bulan Karena kita Ngomongnya Program Magam Masih Bersertifikat Harus Punya Sertifikat Sertifikatnya Itu Bisa Sertifikat Industri Yang Ditandatangani Oleh Direktur SDM Masing-Masing Berman Dan Saya Sendiri Ketelah Tangan Itu Yang Sertifikat Industri Kemudian Ada Sertifikat Kompetensi Sertifikat Kompetensi Ini Nanti Setelah 6 bulan Dia Bekerja Mahasiswa Job Training Disitu Maka Akan Diuji Kompetensinya Oleh BNSP Sehingga Nanti Kalau lulus Dapat Sertifikat Kompetensi Double Nanti Dapat Sertifikat Industri Dan Dapat Sertifikat Kompetensi Keren Banget Ini Betul Keren Jadi Program Ini Memang 6 bulan 6 bulan Mahasiswa Hadir Di BUM Itu Nggak Boleh Nambi Nggak Boleh Sambil Kuliah Nggak Boleh Harus Lepas Kuliah Karena Mereka Akan Bekerja Sebagaimana Layaknya Seorang Karyawan Harus Bekerja Sebagai Layaknya Seorang Karyawan Dia Harus Bisa Mengimplementasikan Apa Yang Dia Dapat Selama Kuliah 6 bulan Ini Kita Tarjekan Minimal Beda Dengan Magang-magang Yang Sebelumnya Sebelum FACI Meluncukan Ini Kan Biasanya Panggang Itu Paling-paling Satu Dua Bulan Saja Mahasiswa Hadir Itu pun Nggak Begitu Jelas Apa yang Dikerjakan Kadang Mungkin Mereka Anekdotnya Kadang Mereka Itu Hanya Disuruh Fotokopi Atau Atau Kadang Mereka Disuruh Bikin Kopi Atau Malahan Kadang-kadang Suruh Ngopi Ngopi Nggak Ngapain Itu Kita Kita Nggak Mau Itu Kita Ingin Benar-benar Selama Enam Bulan Itu Real Melakukan Pekerjaan Layaknya Seorang Karyawan Makanya Sejak Awal Requirement Yang kita Minta Dari BUMN Itu Jelas Mereka Akan Dikerjakan Dimana Di Wilayah Apa Di Pekerjaan Apa Selama Apa Siapa Metor Siapa Yang Jadi Atas Nanti Clear Dan Ingat Bahwa Dalam Program Ini Kita Itu Betul-betul Ingin Membentuk Mahasiswa Ini Dua Satu Adalah Persiapan Mereka Siap Kerja Sudah Siap Kerja Pertama Itu Kedua Untuk Membentuk Profesional Entrepreneur Entrepreneur Siapa Tahu Mereka Punya Bakatnya Berbisnis Mereka Itu Kita Siapan Di Dalam Program Itu Bukan Hanya Mengerjakan Pekerjaannya Selama 6 Menurut Tapi Dituntut Membuat Satu Kreativitas Kreativitas Baru Dituntut Untuk Membuat Inovasi Inovasi Baru Agar Mereka Mampu Bersaing Nantinya Untuk Jadi Karyawan Jika Mereka Ada Kesempatan Atau Bersiap Untuk Jadi Lira Usaha Ini Mereka Itu Adalah Program Yang Meusung Agar Mereka Pandai-pandai Bicak Menginfelaskan Dengan Baik Kita Tidak Untuk Mencari Bintang-bintang Pelajar Saja Kita Tidak Hanya Mencari Orang-orang Pintar Saja Tapi Prinsipnya BUMN Komit Untuk Mencari Mahasisah Menjadi Bintang-bintang Kehidupan Untuk Mencari Bintang-bintang Kehidupan Sangat Luas Banyak Orang Yang Bintang IPK Tinggi Tapi Belum Tentu Dia Sukses Tapi Banyak Yang Kemudian Yang Biasa-biasa Saja Tapi Dia Semangat Tinggi Integritas Luar Biasa Kreativitas Muncul Kemudian Adaptif Oke Flexible Dia Dia Mampu Menguasai Lingkungan Inilah Yang Kita Harapkan Di Mahasiswa Apalagi Kedepan Mulai Bulan Ini Mungkin Setiap Mahasiswa Yang Gabung Di Dalam Program Mahasiswa Harus Punya Value BUMN Apa Itu Value BUMN Value BUMN Itu Sekitaran Sudah Disahkan Sudah Diresmikan Diluncurkan Oleh Menteri BUMN Bapak Eric Tau Ya Itu Yang Singkat dengan Ahlak A A Ada Amanah Kemudian Kompeten Kemudian Harmoni L L Loyal A Lagi Adaptif Kolaborasi Disitu Ada Jadi Mahasiswa Mahasiswa Yang Akan Hadir Di Dalam Program Ini Harus Punya Daya Saing Global Harus Punya Strong Nasional Komitmen Yang Tinggi Karena Mereka Calon-calon Pimpinan Kita Ingin Membentuk Itu Nah Itu Di Awal Saya Bicara Itu Mungkin Bisa Ditayangkan Presentasi Saya Bagaimana Pelaksanaan Ini Dilakukan Silahkan Mungkin Ada Yang Bantu Materinya Sudah Dikirim Kalau Sudah Silahkan Sambil Menunggu Saya Katakan Bahwa Tadi Dari Salah Satu BUMN Aja Semen Padang Aja Ada Keren Tadi Kasih Gambaran Berapa Tadi Sudah Hampir Seratusan Yang Sekarang Bergabung Dalam Program Bagam Masuk Bersetipat Dan Tahun Ini Kebetulan Kita Menghadapi Situasi Pandemi Tapi Tetap Semangat Itu Hadir Meskipun Mungkin Kita Tidak Terlalu Bisa Berharap Banyak Saya Sudah Menginfetalisir Untuk Kita Launching Nanti Di Bulan Jul Julan Agustus Ini Sudah Terbuka Saya Sudah Tata Tataan Dari Semen Padang Berapa Kebetulan Sudah 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 Ini Dari 124 BUMN Yang Akan Kadir Untuk Ikut Program Ini Bayangkan Sampai Dengan 2020 BED 1 Atau Semester 1 Kita Sudah Melakukan Program Agang Ini Menghadirkan 16.648 8 Jadi Sudah Sekitar 16.000 Kita Menghadirkan Kita Mulai Aja Tadi Prolognya Agak Lumayan Supaya Membangun Semangat Aja Bagi Teman-teman Mahasiswa Oke Oke ya Jadi ya Saya akan Tentang dulu Forum Human Capital Indonesia itu Apa sih Sebenarnya Katanya Kalau Enggak Tenang Enggak Sayang Kalau Saya Enggak Usah Nah Ini Aja Jadi Forum Human Capital Itu Adalah Wadah Bagi Para Pengelola Manajemen Human Capital Di Lingkungan DMN Untuk Saling Berinteraksi Melakukan Pembelajaran Dan Sinergi Bagi Para Anggotanya Untuk Kemajuan Pengelola Human Capital Indonesia Jadi Kedepan Mungkin Kita Tidak Hanya Untuk BEMAN Aja Nanti Mungkin Perusahaan-perusahaan Terganggu Dalam Forum Dan Forum Ini Anggotanya Seluruh BUMN Jadi Kalau BUMN Termasuk Anak-anak Perusahaan BUMN Itu Ada 143 Salah Satunya Tadi Pak Itu Bagus Dari Semen Padang Jadi Kita Punya Anggotanya 143 Direktur SDM Atau Direktur Yang Membidangi SDM Termasuk Juga Para Vice Presiden Atau Para Kadir-kadir SDM Lanjut Jadi Ini Saya Menahkan Dulu Visinya Jelas Kemudian Ini Beberapa Kegiatan Kita Jadi Forum Human Capital Indonesia Itu Tidak Hanya Program Anggama Masyarakat Bersetikat Tapi Juga Kita Punya Program Yang Namanya Indonesia Human Capital Summit Katanya Human Capital Summit Human Capital Summit Terbesar Di Indonesia Yang Dia hadiri Kalau Acaranya Itu Oleh Para Menteri Pembicara Pembicara Global Dan Semua Kalangan-kalangan Industri Serta Akademisi Hadir Kita Punya Juga Lembaga Sertifikasi Profesional Kita Punya Program Diversi Program Dan lain-lain Banyak Yang Tapi Kali ini Saya Akan Fokus Di Program Maka Mahasiswa Bersertifikasi Lanjut Oke Dilanjut Yes Lanjut Aja Nah Mungkin Ini Ada Sedikit Video Bisa Mau ditanyakan Video Kalau ada Ada gangguan Mungkin Langsung aja Ini Dilanjut Aja Mungkin Karena Video Nggak 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 Ini Beberapa Kegiatan Kita Balik Lagi Aja Ke Presentasinya Landasan Yang Kita Pakai Untuk Program Yang Masih Bersertikan Itu Ada Lima Itu Nota Kesepahaman Antara Kementerian Perindustrian Kementerian Dikbud Kemudian Distek Dikti Waktu Itu Ada Kemantar Kementerian BW Dan Lain-lain Dan Program Ini Kita Mampu Mengendorse Ristek Dikti Dirjen Dikti Dirjen Dikti Untuk Menerbitkan Surat Keputusan Mem Ristek Dikti Itu Nomor 123 Tahun 2019 Tentang Magang Industri Dimana Pemanjangan Pemanjangan Ini Yang 6 Bulan Itu Diakui SKS Minimal 18 Sampai Dengan 23 SKS Ini Sudah Keluar Tahun 2019 Baru Kemudian Ada Kebijakan Kampus Merdeka Jadi Ini Landasan Landasan Kita Kalau Dulu Program Ini Kan Kerennya Itu Lama Dengan Namanya Coop Atau Link and Match Tapi Sejak Tahun 90an Sebenarnya Tidak pernah Nge-link Tidak pernah Nge-match Sehingga Kita Anakan Tahun 2018 Untuk Menjadi Program Yang Matching Betul Antara Kebutuhan Industri Dengan Kebutuhan Berdekaan Timi Lanjut Lanjut Sampai Dengan Posisi Bet 1 2020 Sejak 2018 Kita Sudah Menghadirkan Mahasih Program PMMB Ini Sebanyak 16.648 Dan Kita Sudah FACI MOU Dengan 337 Perguruan Tinggi Ada 69 Yang Fokasi 68 Non Fokasi Termasuk Universitas Mengata Ya Mengata Dan Di dalam Program Ini BUMN Yang Berkontribusi Dan Ikut Pemagangan Program Ini Itu Sudah 124 BUMN Tinggal Beberapa Karena Sekarang Ada Grouping Jadi Ada Holding Sehingga Mereka Ada yang Group Totalnya Hampir Seluruhnya 143 Dan Yang Launching Waktu BED1 Tahun 2020 Ini Sebanyak 4.608 Ini Menyebar Di 124 BUMN Di Seluruh Indonesia Jadi Kalau Nanti Ada Mahasiswa Universitas Bung Hatta Yang Kemudian Berminat Untuk Program Magang Ini Silahkan Daftar Di Career Center Masing-masing Universitas Atau Program Tinggi Dan Bisa Difasilitasi Kalau Memang Mau Di Luar Pada Boleh Itu Nggak Ada Masalah Nanti Nanti Kita Bagaimana Mengatur Biaya-biaya Transportasinya Jadi Ini Kesempatan Terbuka Bukan Hanya Untuk Di Sekitaran Sumatera Barat Bisa Mahasiswa Yang Berminat Di Luar Silahkan Sepanjang Memenuhi Persyaratannya Oke Lanjut Nah Sebelum Kesini Saya Ingin Katakan Bahwa Program Magang Mahasiswa Bersertifikat Ini Ada Tiga Unsur Yang Terlibat Tadi Saya Disampaikan Juga Dari UMN Dari Pergantinya Atau Mahasiswa Dan Dari Pergantinya Dan Mahasiswa Bagi Mahasiswa Saratnya Nggak Susah Nanti Saya Sebutkan Saratnya Mudah Aja Silahkan Daftar Kemudian Nanti Mungkin Diseksi Di Masing-masing Karirnya Hanya-sanya Karena Terbatasan Kuota Di Masing-masing BUMN Terlebih Saat Ini Adalah Masa Pandemi Saya Semangatnya Maunya Banyak Banget Itu kan Targetnya 21.000 Sampai Dengan 2020 Tapi Setiap Tahun Minimal Harusnya 10.000 Tapi Karena Sekarang Masa Pandemi Kita Tidak Terlalu Banyak Tapi Tetap Ada Karena Kita Akan Bagi Nanti Mahasiswa Itu Kedalam Dua Kelompok Kerja Ada Yang Work Home Home Ada Yang Work Home Office Selama 6 Bulan Jadi Nanti Akan Dibagi Nanti Atau Universitas Bung Hatta Sekarang Mendaftar Sudah Berapa Saya Nanti Silahkan Aja Kita Akan Lakukan Matchup Sebentar Lagi Mungkin Dalam Minggu Depan Kita Akan Ini Ini Adalah Jurusan Jurusan Yang Top Yang Top Ten Tapi Bukan Berarti Hanya Ini Yang Terima Tidak Kita Ada Sekitar 139 Jurusan Hampir Semua Jurusan Ada Kebutuhannya Di BUMN Ini Adalah Kebutuhan Yang Betul Betul 10 Terbesarnya Saja Jadi Kebutuhan BUMN Di Sebelah Kiri Saya Kemudian Ada Jurusannya Yang Makeup Dari Universitas Ada Beberapa Sebenarnya Kemudian Seperti Management Contoh Ini Kebutuhannya 555 Tapi Yang Baru Bisa Disupply Mahasisonya 552 Masih Kurang Masih Kurang Ada Beberapa Memang Yang Masih Banyak Yang Kurang Juga Seperti Administrasi Pun Masih Kurang Kebutuhannya 330 Tapi Jurusan Yang Tersedia Yang Berminat 289 Ini Yang B1 Kemarin Tersedia Tersedia Lanjut Nah Ini Yang Saya Katakan Tadi Bahwa Setiap Mahasiswa Yang Akan Magang Nanti Karena Ini Perseratan Semua Pegawai pun Sama Karyawan Baru Sama Mahasiswa Pun Yang Hadir Di Dalam Program Magang Ini Harus Punya Core Value Yaitu Yang disebut Sikat dengan Ahlak Ada Amanah Harus Kompeten Harus Harmonis Harus Loyal Adaptif Dan Kolaboratif Ini Mahasiswa Ini Tentu Bahwa Kehidupan Itu Tidak Hanya Diperlukan Hanya Skill Knowledge Tapi Yang penting Sebenarnya Ahlak Yaitu Personal Quality Skill Knowledge Itu Mudah Didapat Tapi Mudah Hilang Tinggal Sekolah Aja Kita Tapi Kalau Personal Quality Karakter Ini Adalah Sangat Malkat Di Masing Masing Orang Jadi Ini Yang Nanti Akan Sangat Diminta Setiap Mahasiswa Yang akan Maka Harus Punya Values Ahlak Lanjut Lanjut Nah Ini Persarata Ini Enggak Susah Sama Mahasiswa D2 D3 D4 S1 S2 Laki perempuan IPK minimal 275 Tidak Besar Sehat Jatuh Hati Dan Rohani Dengan Surat Dokter Setempat Tidak Menjadi Pegawai Tetap Dan Meskipun Kita Punya Banyak Banyak Yang Magang Langsung Direktur Bersedia Melaksanakan Kegiatan Magang Perusahaan Selama Minimal 6 Bulan Ada Persatatan Kursus Itu Yang Dilakukan Di Masing Perguruan Tinggi Jadi Bagi Mahasiswa Jelas Ini Sangat Tidak Terlalu Memberatkan Untuk Bisa Join Di Program Magang Mahasiswa Bersetika Atau PMM PMB-MN Next Kita Punya Proses Dalam Alur PMB-MN Tadi Sedikit Dijelas Jadi Pertama BUMM Mengupload Data Kebutuhan Data Kebutuhan Lengkap Kerjaannya Apa Bidannya Apa Dimana Level Apa Itu Ada Semua Kemudian Data Itu Dimasukkan Dalam Aplikasi Kita Setelah Itu Kemudian Baru PTN PTS Upload Data Ketersediaannya Langsung Ada Aplikasinya Ada Disiapkan Nanti Kalau Sudah Ada Data Kebutuhan Dari BUMM Kemudian Ketersediaan Mahasiswanya Maka Nanti Akan Dilakukan Match Up Kesesuaian Nah Kesesuaian Biasanya Memang Selama Ini Antara Kebutuhan Dengan Ketersediaan Itu Ketersediaan Lebih Banyak Yang Tersedia Jadi Mungkin Kita Tidak Bisa 100% Itu Match Karena Match Up Itu Di Samping Jurusan Juga Lokasi Kota Dan Kemudian Mungkin Yang lain-lainnya Ada Di Situ Nah Match Kita Lakukan Mungkin Minggu Depan Kita Akan Mulai Match Up Samping Pak Sudah Sudah Ada Hasilnya Baru Kita Melakukan Perjanjian Kerjasama Antar Berbandingi Langsung Berbandingi Dengan BUMN Silahkan Setelah itu In class training Biasanya Pengenalan Kemudian Job trainingnya Dan Kalau memang Harus ada Uji Kompetensi Berarti Dia Nanti akan Mendapat Sebekat Kompetensi Tapi Semuanya Sudah Diatur Di Jepan Oke Lanjut Nah Mahasiswa Itu kan Saya katakan Tadi Pertama Dia Dapat Pengalaman Jelas Kedua Dia Dapat Uang Saku Honor Uang Saku Uang Sakunya Itu Kalau Di depannya Sudah Dikatakan Ini Untuk Sertif Industri Itu Ada 1,6 Juta Perbulan Kalau Misalnya Nanti Di depan Ditentukan Bahwa Ini Untuk Mendapatkan Sertifat Kompetensi Itu Mendekati 2,0 juta Perbulan Itu Honornya Kemudian Kalau Ada Nanti Biaya-biaya Atas Uji Kompetensi Nanti Akan Ditanggung Oleh UMN Jadi Ada Dua Kompetensi Sertifat Kompetensi Dan Sertifat Industri Oke Lanjut Ini Nilai-nilainya Juga bisa Kelihatan Nilai-nilai Yang Akan Menjadikan Seseorang Punya Kebanggahan Karena Sertifikat Ini Laku Di Luar Jelas Ini Karena Mereka Itu Dari-dari Dia Awasi Sehingga Mereka Ada Atasan Dan Mereka Akan Dinilai Integritas Seperti Apa Ketepatan Waktunya Keahlian Kerjasama Komunikasi Penggunaan Teknologi Informasi Pengembangan Dirinya Ini Akan Dinilai Selama 6 Bulan Sehingga Dengan Dilihat Seperti Ini Hanya Perusahaan Lain Dan Lihat Bagus Dan Beberapa Perusahaan Atau BUMN Sudah Merekrut Masya Magang Ini Karena Kita Ingin Jelas Bahwa Mereka Punya Kesempatan Kalau BUMN Juga Enak Daripada Dia Harus Membuat Training Baru Lagi Untuk Persiapan Menjadi Karyawan Baru Mendingan Udah Langsung Melihat Dari Sini 6 Bulan Terlihat Apa Mereka Semangat Apa Mereka Punya Kreativitas Mereka Tepat Waktu Target Tercapai Tidak Usah Lagi BUMN Mengeluarkan Lagi Biaya Training Untuk Merekrut Orang-orang Baru Sebagai Manajemen Training Gak Perlu Lagi Cukup Pakai Program Ini Aja Lanjut Ada Lagi Nah Ternyata Terima Kasih Jadi Itu Yang Bisa Saya Share Sekali Lagi Bagi Mahasiswa Yang Hadir Disini Apa Gunakan Manfaatkan Program Ini Sebaik Mungkin Mudah Mudahan Kedepan Kita Bisa Membuka Peluangnya Semakin Banyak Sehingga Kesempatan Mahasiswa Bisa Berkauung Semakin Besar Barangkali Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Pak Hidayat Mudah Mudahan Bermafaat Dan Mari Kita Sama-sama Berdoa Agar Semua Pelaksanaan Khusususnya Yang BES 2020 Ini Bisa Berjalan Dengan Bancang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Pak Dekan Gimana Koneksinya Putus Halo Oh iya Terputus Keluar Baik Kita Tunggu Kalau Misalnya Agak Terlalu Lama Nanti Akan Diambil Alih Oleh Host Kita Tunggu Dulu Sebentar Sebentar Kami Kontak Pak Dekan Sempat Putus Pak Budi Saya Terputus Oke Sejauh Tunggu 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 'll Belum ada ya, belum ada tanggapan. Belum ada masuk. Baik, kami ambil alih aja ya untuk moderasi. Kita ambil alih untuk khos. Kayaknya ada gangguan. Ada gangguan ini. Eh, Pak Dekan ada. Iya. Mohon maaf. Bapak Ibu, mohon maaf. Lanjut, Pak. Iya, iya, lanjut. Internetnya terputus, sejenak. Baik, belum mulai tadi ya. Pak Sofian baru menutup, kan? Iya. Baik. Terima kasih banyak, Pak Direktur. Luar biasa ya. Motivasinya buat kita, tentu dosen ya. Juga-juga para mahasiswa ya. Sudah semakin terang benerang. Seperti apa PMB itu. Dan juga bagaimana FHCI memfasilitasi kegiatan ini. Sehingga memang saya lihat, muaranya semua untuk kemajuan bangsa ya tentunya ya. Bagaimana menciptakan SDM-SDM unggul ya. Tadi Pak Sofian layakan, Bu Hatta hari ini yang kita sudah daftarkan kemarin ada duplom per orang, Pak Sofian. Menemudahan adalah yang di match up ya. Karena memang kita injury time kemarin itu menuntaskan datanya. Ya, menemudahan ini yang pertama buat kita untuk masuk ke FHCI. Sedangkan untuk Semenparang sudah berpakaian jalan. Itu memang istilah yang mandiri gitu ya. Baik, Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak. Tadi Pak Sofian juga sampaikan, ternyata karakter juga penting ya. Pendidikan akademik penting, tapi itu tidak menentukan juga seorang sukses ya. Nah, hari ini kita hadirkan Pak Ryadi ya. Beliau inilah malang melintang terkait dengan pendidikan karakter di Untan tentunya ya. Tapi tentu mungkin ada bagian-bagian yang bisa kita ambil nanti bagaimana pengenalan beliau. Dan saya lihat dari CV beliau, beliau itu sudah malang melintang. Malang Dikti sudah sering memanggil beliau sebagai narasumber untuk bagaimana peringkat karakter ini dikembangkan kepada mahasiswa kita. Silakan Pak Ryadi, waktu dan tempat tetap silakan. Assalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih sebelumnya Pak Dekan, Pak Hidayat. Tadi saya sempat tersekimah dengan materi dari Bapak Sofian Rohidi, Direktur Eksekutif Forum Human Capital Indonesia. Ternyata lebih memulai di keduduan. Sebelumnya selamat pagi menjelang siang kepada Bapak Masri Hasrat, Pak Masri Hasjar, Kutawai Yayasan, Bu Hatta, Bapak Rektor, Profesor Tabdil, Tabdil Husni. Juga ada di Ruud Keuangan Padang, Pak Tubagus Muhammad Daruri. Mungkin nanti ada yang masuk di sini, General Manager dari PLN, Bapak Bambang Gwianto. Ya, memang sudah hadir. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Tadi saya lihat di chat itu ada reporter RRI juga sudah ada masuk di chat. Chat Zoom. Mana file itu ya, file apa namanya, presentasi saya? Dibantu Bambang. Tolong ditampilkan. Itu Pak Bambang tuh, pihatan. Tadi saya lihat materi dari... Pak Sofian, itu... Nah, ya. Iya, Pak. Iya, ya. Cerita tentang core value dari Kementerian BUMN. Bentar, Pak. Sampil ya, Pak? Ya, itu dia. Bisa dibesarkan, bisa di... Itu nggak? Bisa di, Pak. Oke. Ada dua malah. Ada dua. Sebentar. Oke, biar besar gambarnya. Agak besar. Sebentar. Saya screen ini aja berarti. Share screen seutuhnya. Sebelum itu saya mau pindahkan dulu ini. Ya, sambil jalan ya. Boleh, boleh, boleh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahim. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, sedikit saya cerita tentang pendidikan karakter berbasis Pancasila di Tanjung Pura. Nanti pada share screen-nya bisa dilihat lebih dalam. Intinya adalah bahwasannya yang namanya karakter itu Tidak hanya diperlukan untuk kita masuk nyari kerja Ataupun mendapatkan kerjaan Setelah mendapatkan kerjaan pun itu nanti yang menentukan Juga nanti di kehidupan Nah ini yang akan melihat kehidupannya Kita kan lulus ataupun di tengah-tengah masyarakat Jadi karakter ini tidak bisa dibagi-bagi Oh ini seperti ini, ini seperti ini Semuanya sudah sama itu karakter itu Katakanlah ini nanti masuk untuk cari kerjaan Karakter kita bagus, kelihatan bagus Tetapi setelah masuk jadi pegawainya Atau jadi pejabatnya Kalau karakternya tidak bagus Kan bisa luntur tuh Nah itu yang bahaya Banyak contoh Orang yang awalnya bagus Tetapi Apa namanya Di dalam perjalanannya itu Tersandung Bahasanya tersandung Itu profil saya Sejak 2016 saya di General Education Kemenis Teknik Terus koordinator Advisi itu asosiasi dosen pendidikan agama Islam Terus Amki itu asosiasi masjid kampus Indonesia Jadi memang orang masjid Lanjut Silahkan Dilanjutkan Slide-slide berikutnya Slide berikutnya Nah itu Nah Ada delay Profil Profil lulusan perbuatan tinggi Yang diinginkan oleh dunia kerja Coba Ibu bapak Adik-adik mahasiswa Coba perhatikan Poin-poin yang paling tinggi Ini profil ini diambil dari survei Terhadap pemimpin perusahaan CEO CEO dari luar negeri sana Profilnya Coba perhatikan Kemampuan berkomunikasi Ketujuran integritas Kemampuan kita sama Interpersonal Etika Motivasi Inisiatif Beradaptasi Kemampuan analitik Kemampuan komputer juga ada disini Berorganisasi Ini nih Kalau dilihat IP disini Saya lihat urutan 17 Sayangkan Jadi memang betul kata Pak Sofian Jangan Jangan Yang tentukan Apa namanya Pinter aja Charakter itu yang paling tentukan Memang Memang nanti disitu Karena Nggak bisa Perusahaan itu menerima Orang pinter Orang pandai Tapi nggak bisa kerjasama Paling Paling fatal akibatnya Nanti bisa jalan sendiri Nah seperti itu Bisa lanjutkan Bisa dilanjutkan Oke Berikutnya Ya Nah Untuk Membentuk Karakter Kalau di perubahan tinggi ya Kita Bicara di perubahan tinggi Sebenarnya Pemerintah Dan Dewan Rakyat Sudah Mengeluarkan Undang-undang Pendidikan tinggi Di pasal 35 Itu ayat 4 Itu Komponen-komponennya Adalah Kurikulum Yang biasa Diajar oleh dosen Depan kelas Nah Yang kurang Biasanya Yang kurang Itu adalah Kocurikulernya Kocurikuler Ekstrakurikuler Bahkan Kalau memang Memang Kampus itu Kampus itu peduli Itu Kocurikuler Dengan ekstrakurikuler Itu bisa diberi SKS Karena apa? Karena Kocurikuler Dan ekstrakurikuler Ini nantilah Yang bisa Membentuk Karakter mahasiswa Cuma Kalau di Depan kelas Kalau di kelas Sulit Hanya Transport Teknologi Transport Pengetahuan Karakternya Sulit Saya Dosen juga Sulit Melihat Harus Di luar Kelas Untuk bisa Membentuk Karakter Berikutnya Lanjut Ini tentang Tentang Pendidikan Jadi Mengapa Saya Di Facebook Menggunakan Fanpick Facebook Karena Memang Pernah Saya Menggunakan Alamat Website Pakai Membuat Sendiri Kena Hack Waduh Repot Saya Kena Hack Jadi Agar Aman Yaudahlah Yang penting Saya bisa Komunikasi Dengan Setiap Orang Gunakan Saja Facebook Bahkan Facebook Membuat Sayembara Siapa Yang Bisa Menghack Nya Mudah-mudahan Aman Jadi Ini Model Komunikasi Yang Sangat Mudah Dan Bahkan Setiap Orang Mungkin Memiliki Akun Facebook Yang Biasa Bersebar Media Sosial Nah Disini Semua Informasi Ditampilkan Di Fanfic Nanti Disitu Ada Link-link Kegiatan Link-link Arsip Banyak Disini Nah Yang ingin Saya Sampaikan Disini Adalah Dukungan Dari Rektor Jadi Tahun 2012 Itu Keluar SK Rektor Yang Mengintegrasikan Pendidikan Karakter Kedalam Mata Kuluh Pendidikan Agama Poin-poinnya Menetapkan Pendidikan Karakter Sebagai Bagian Dari Mata Kuliah Agama Bobotnya Satu Dari Tiga SKS Syarat Pelulusan Mata Kuliah Agama Terus Menetapkan Pendidikan Karakter Ini Sebagai Program Yang Wajib Diikuti Oleh Mahasiswa Baru Tetapi Kami Tahun Ini 2020 Bulan Ini Bahkan Akan Keluar SK Merevisi Jadi Pendidikan Karakter Kita Ini Tidak Lagi Basis Agama Tetapi Berbasis Pancasila Lebih Luas Jadi Keputusan Ini Akan Diganti Dengan Keputusan Pusat 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 Penguatan Karakter Yang Dipimpin Oleh Bapak Hederman Saya Sering WA Dengan Beliau Karena Pentingnya Ini Jadi Ini Menjadi Hal Yang Substansi Orang Kalau Sekolah Dengan Orang Yang Tidak Berkarakter Tentulah Orang Yang Memilih Yang Yang Punya Karakter Akan Berteman Dengan Orang Yang Baik Lanjut 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 Next Next Ya Ini Salah Satu Program Salah Satu Program Dimana Inilah Dia Yang Ciri Khas Dari Pendidikan Untan Basis Pancasila Itu Adanya Dialog Antara Agama Dan Lagi Ini Sama-sama 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 Memiliki Agamanya Masing-masing Tapi Tidak Perbedaan Itu Bukan Untuk Di Perkentangkan Ya Saling Memahami Menghormatilah Intinya Saling Menghormati Jadi Tidak Saling Saling Menjatuhkan Hal-hal Yang Positif Ini Dibiasakan Kepada Mahasiswa Agar Mereka Juga Terbiasa Jangan Sampai Saya Melihat Juga Ada Ada Orang-orang Tertentu Yang Tidak Mau Tidak Mau Bersosialisasi Bersosial Dengan Orang Yang Beda Agama Seperti Itu 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 Bukan Bukan Ajaran Nabi Itu Bukan Ajaran Rasulullah Lanjut Lanjut Mana dia Nah ini Ini Teknisnya Jadi Satu Dua orang Itu diskusi Terus Dengan Semangat Kesaudaraan Partisipasi Untuk membangun Bangsa dan Negara Larangan Diskusi Juga Jangan Sampai Masuk Wilayah Yang Doktrin Atau Dogmatis Yang Sehingga Ada Kerenggangan Nah ini Dicatat Di buku Harian Next Lanjut Lanjut Ini tadi Yang saya Bilang Tadi di Medias Di Fanfake Tadi Ada Link-link Nah salah satunya Link-link Kegiatan Seperti ini Ibu Bapak Adik-adik Mahasiswa Bisa Membuka Mereka Sudah Sudah Melaporkan Kegiatan Kegiatan Mereka Jadi yang Sudah Melaporkan Angkatan 2020 Ini kan Mahasiswa Yang diterima Lewat Jalur Bakat Yang Non-test SNMPTN Sudah Sudah Melaksanakan Lanjut Silahkan Nah ini Nah ini teknis Nah ini teknis pembagiannya Karena tadi beda agama Beda fakultas Coba diperhatikan Ini kan pertama Mahasiswa 7 ribuan itu dibagi ke dalam 6 agama Setelah itu dibagi lagi Mahasiswa Mahasiswi putra putri Nah terus Dibentuklah kelompok Keluarga namanya Nah keluarga ini uniknya Berasal dari fakultas yang berbeda Atau program studi yang berbeda Bisa dibayangkan enggak Ibu Bapak Jadi Mereka pasti tidak saling mengenal Berasal dari Kodinya masing-masing Jadi memang Ya itu memang tujuannya Nanti ada hikmannya Di slide berikutnya ya Terus masing-masing itu 12 300 siswa Masing-masing itu Juga nanti ada Ditemani oleh senior Yang Yang terseleksi juga Sebagai kepala keluarga Namanya keluarga pendikar Jadi keluarga itu Ada persaudaraan Kalau kelompok itu Mungkin enggak ada persaudaraan Tapi Dinamakan keluarga Agar mereka itu Semangatnya kuat Semangat persaudaraannya kuat Lanjut Lanjut Nah ini persaudaraannya tadi Mulai Tentu Kalau Biasanya Berkenalan Saling memahami Tolong-menolong Nasib-penanggungan Kalau dalam Islam itu Namanya Isar Mengutamakan Ketinggian saudaranya Dari dirinya sendiri Ini Kalau di dalam Agama Islam Ini Setinggi-tingginya Iman Seperti ini Bisa Mengutamakan Saudaranya Banding dirinya Dia bisa berkorban Nah karakter yang Bisa didapatkan Dari ini Berkomunikasi Kerjasama Lintas disipin ilmu Kemampuan interpersonal Kemampuan Beradaptasi Berorganisasi Juga Diajarkan untuk Bertanggung jawab Lanjut Ini ada tugas Pendidikan untuk Semua agama Berkomunikasi Bekerjasama Mereka bergotong royong Untuk menentukan Sekretaris Ketua Sekretaris Dan bendahara Kalau ketua Itu dipegang oleh Senior Sebagai kepala keluarga Kepua atau Kesaudaraan Itu saling berkenalan Karena beda Beda disipin ilmu Tadi Beda kampus Beda prodi Beda fakultas Sampai dengan Mereka Bersilaturahim Jadi Enggak hanya Pas pertemuan Di luar jadwal itu Mereka Saling janjian Ketemu Jadi Memang Semangat Kesaudarannya itu Dibangun kuat Ada Ukwa Ukwa Wadonnya Tadi itu Yang ada Perempuan Berjebak Dengan Suster Itu temannya Satu kelas Mereka Diskusi Beda agama Nah Memiliki Buku harian Untuk mencatat Aktivitas Jadi punya Buku harian Lanjut 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 Nah ini Sama yang Semua agama Tadi Mereka Beribadah Menurut Keyakinannya Dan melaporkan Terus Baca Kitab suci Masing-masing Yang berbahasa Indonesia Kalau Islam itu kan Ada yang Arab ya Saya yakin Enggak banyak Yang paham Kalau bahasa Arab Tapi bahasa Indonesia Pasti paham Membaca Melaporkan Nah ini Ada Kita gunakan Facebook Sebagai Sarana Komunikasi Yang murah meriah Bisa siapapun Mengakses Jadi Mengupdate Status-status Jadi kitab Kitab suci yang dibaca Itu terjemahan Terjemahannya itu Yang menarik-menarik Diupdate Jadikan status Jadi statusnya Status positif Bukan status yang Asalah Macem-macem ya Kalau kita lihat Di Facebook Orang yang Yang tidak menjaga Statusnya Macem-macem itu Membulilah Macem-macem Nah Mahasiswa Baru Kita Arahkan Supaya Mereka membuat Status-status Yang positif Sehingga Saling berteman Dengan orang Yang statusnya positif Bahkan mereka Saling memotivasi Di dalam Kolom komentar-komentarnya Jadi memang Dibiasakan Yang baik-baik Berikutnya juga Mingguti seminar Online Yang diselenggarakan Atau kerjasama Dengan pendekar hutan Memang Nanti Di pendekar itu Akan kerjasama Dengan BNPT Dengan Badan Apa namanya BNN Ataupun dari Angkatan Darat Udara Polisian Nah ini Kerjasama Dengan ini Lanjut Baik Next Halo Pak Aryadi Masih tertambung Halo Halo Pak Aryadi Halo Mohon di respon Pak Hidayat Pak Dekan Pak Dekan Halo 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 Mohon respon Mohon respon Mungkin peserta Silahkan di Unmute Saya suara yang lain Tidak ada soalnya Ini yang terputus Ini yang terputus Ini yang terputus Ini yang terputus Oke Oke Kami kontak In Halo Halo Terima kasih. Terima kasih. Baik, mohon maaf Bapak-Ibu, inilah salah satu kendala teknologi di situ. Jadi kadang-kadang apa yang kita rencanakan, kita berharap tentu lancar-lancar semua, tapi tentu ada kendala teknis, sehingga saya sempat keluar dari Zoom. Alhamdulillah hari ini bergabung kembali. Baik, Pak Ariyadi, seperti itu juga terputus. Sekarang kita minta Pak Bambang. Pak Bambang ini adalah General Manager Palen Wilayah 3 Sumatera Barat. Saya sudah lama kenal beliau, sejak beliau masuk Sumatera Barat. Kemudian beliau tetap support selalu kita. Setiap, Alhamdulillah selama ini kita sering komunikasi dengan Pak Bambang, juga terlibat dalam masyarakat ketenangan risiko Indonesia, MKI, Pak Bambang. InsyaAllah Pak Bambang, mohon support masyarakat kita Pak Bambang untuk menyemangati mereka bagaimana PMMB ini mereka nanti memang terinspirasi, sehingga semangat mereka dan mereka nanti tambahnya jadi manusia yang unggul seperti yang sampaikan oleh Pak Sofian dan juga Pak Tuba Gosri. Silahkan Pak Bambang. Amin. Terima kasih Pak Hidayat, Pak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Ketua Yayasan, kemudian Pak Rektor, Pak Dekan, Pak Sofian dari Forum Human Capital Indonesia, Pak Tuba Gos, kemudian juga Pak Budiman, serta spesial buat adik-adik sekalian, para mahasiswa, dan ternyata di sini saya surprise, ternyata sertanya bukan cuma dari Universitas Bung Hatta, Pak Dekan ya, bahkan dari seluruh Indonesia saya lihat ini, pesertanya 300 lebih. Luar biasa ini saya kira seminar yang sangat fenomenal dalam webinar dan pesertanya lebih dari 300 orang. Terima kasih Pak Dekan telah mengundang kami untuk ikut sharing dalam acara seminar pada hari ini, dan saya izin sedikit menyampaikan sharing tentang PLN secara umum dan juga tentang program magang mahasiswa bersertifikat. Sertifikat. Ya, sebentar. Ini mau nge-share. Nah ini. Sudah kelihatan, Bapak? Sudah, sudah. Sudah, oke. Baik. Saya beri judul berbagi terang, berbagi energi optimisme. Jadi, kami dari PLN tentu seperti dikatakan Pak Sofian tadi, bahwa sekian ratus PUMN mendukung program magang mahasiswa bersertifikat. Di antaranya, Monicin, PLN kami juga siap mendukung, dan juga tadi dari PUMN juga, dari Semen Padang, waktu bagus, sudah menyampaikan paparannya dalam rangka mendukung program magang mahasiswa bersertifikat. Sedikit overview tentang PLN, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa PLN ini diberi mandat oleh pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat di bidang tenaga listrikan dengan cover area di seluruh Indonesia. Jadi, core business kita adalah di bidang pembangkitan, transmisi, distribusi, dan pelayanan ketenaga listrikan. Kami pegawai PLN di seluruh Indonesia, 44.300 pegawai PLN. Kemudian kalau ditambah dengan anak-anak perusahaan, yang suka kami menyebutnya sebagai PLN Group, jumlahnya menjadi 53.400 pegawai. Itu PLN dan anak perusahaan. Aset PLN total hampir 1.600 triliun, karena memang bisnis ketenaga listrikan ataupun untuk melayani masyarakat di seluruh Indonesia dengan pelanggan kami 77 juta di seluruh Indonesia, ini termasuk padat modal, sehingga total aset kami cukup besar, 589 triliun. Kemudian yang tadi kami sampaikan, PLN Group, jadi PLN tidak sendirian sebenarnya, jadi adik-adik mahasiswa juga kalau ingin kami mengajak juga untuk bersama-sama berbagi terang, berbagi energi optimisme, bukan hanya di PLN Holding atau PLN Unit, tapi bisa juga di anak-anak perusahaan PLN seperti yang ada di layar ini. Ada Pembangkitan Jawa-Bali, ada Indonesia Power, ini dua anak perusahaan ini bergerak di bidang pembangkitan, kemudian ada PLN Icon Plus, Icon Plus di bidang telekomunikasi, ada PLN Tarakan, ini di bidang penyediaan penyediaan kerja, kemudian ada PT Pelayaran Bahtera Adi Guna, ini di bidang transportasi batubara, kemudian juga di PLN Batubara, ini di bidang penyediaan bahan bakar batubara, ada Mancapait Holding di bidang keuangan, kemudian ada PLN Geothermal, di bidang pengembangan energi primer khususnya geothermal, Halil Eora Power di bidang penyediaan tenaga kerja, kemudian PLN Bright, ini PLN Batam, dan juga PLN Engineering, di bidang konsultansi engineering. Ini adalah PLN Group, Bapak, Ibu, Ibu, dan adik-adik mahasiswa, banyak sekali, ada 11 anak perusahaan. Kemudian, proses bisnis PLN, ini kalau ada, ada kayak garis-garis, proses bisnis PLN, kira-kira seperti ini, Monicin Pak Moderator, dari pembangkitan, kita ada PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, batubara, PLTG, gas, PLTG, EU, gas dan uap, PLTA, PLTD, PLTA adalah air, PLTD diesel, PLTP panas bumi, kemudian dialirkan, melalui jaringan-jaringan transmisi, tegangan ekstra tinggi, dan tegangan tinggi, ada SUTED, saluran udara tegangan ekstra tinggi, ada SUTT, saluran udara tegangan tinggi, kemudian, diturunkan ke, melalui trafo tegangan menengah, menjadi, di tegangan menengah, kita sudah mendistribusikan ke pelanggan-pelanggan tegangan menengah, biasanya konsumen industri, kemudian juga, kemudian diturunkan lagi ke, tegangan rendah, untuk, mensuplai konsumen-konsumen rumah tangga, kira-kira seperti itu, proses bisnis PLN, dari hulu sampai hilir, jadi, sebenarnya, listrik yang kita nikmati di rumah-rumah, kemudian di kantor, di kampus, di, untuk menggerakkan industri, bisnis, itu melalui proses yang tidak, pendek, tapi, prosesnya panjang dan berliku-liku, dari pusat-pusat pembangkitan, sampai ke pusat-pusat beban, melalui jaringan transmisi yang tinggi-tinggi towernya, panjang, kemudian, gardu-gardu indok, gardu distribusi, baru sampai ke tempat pelanggan. unit PLN, yang tadi saya sampaikan, kita coverage area-nya di seluruh Indonesia, ini di PLN dibagi menjadi, tiga region bisnis, Bapak-Ibu sekalian. Yang pertama adalah, region Sumatera dan Kalimantan, di sini, ini UWIP, UWIP ini nama unit-unitnya Pak, mohon maaf ini, UWIP ini unit induk pembangkitan, UWIP itu unit induk, eh maaf, UWIP itu unit induk pembangunan, projek-projek, UWIP itu unit induk pembangkitan, kalau KL itu pembangkitan dan penyaluran gitu, jadi unit-unit PLN memang, kita rumah tangganya sudah cukup besar, Bapak-Ibu dan teman-teman, ada pembangkitan, ada proyek, ada penyaluran, ada pengatur beban, ada distribusi, ada wilayah, ada penunjang, banyak sekali, di Sumatera dan Kalimantan, ini satu region, kemudian di Jamali, Jamali itu Jawa, Matura dan Bali, satu region juga, kemudian juga ada regional Sulmapana, Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara. Tiga region untuk melayani masyarakat di seluruh Indonesia, dan mimpi kami, misi kami adalah melistriki seluruh masyarakat Indonesia. Nah, kita sedikit menijin untuk ke lokal Sumatera Barat, karena Universitas Bung Hatta ini di Sumatera Barat, jadi overview sistem kelistrikan Sumatera Barat, kira-kira seperti ini, Bapak-Ibu, yang jalan ini, panah-panah ini adalah menunjukkan aliran listrik, jadi pelanggan-pelanggan di Sumatera Barat, selain dipasok dari pembangkit-pembangkit yang ada di sumbar, seperti PLT Asing Karak, kemudian PLT Aman Injau, kemudian PLT U Teluk Sirih, PLT U Ombilin, kemudian yang baru belum setahun masuk itu PLTP, pembangkit listrik tenaga panas bumi Muara Labo, dan beberapa pembangkit kecil yang lain, itu juga kita mendapat pasokan dari Sumatera bagian selatan, karena sumbar sel ini merupakan lumbung energi, banyak sekali energi-energi listrik yang dipangkitkan di sana, dan di Sumatera ini sudah terinterkoneksi, tersambung menjadi satu sistem kelistrikan Sumatera, Apa itu tol listrik? Tol listrik adalah jaringan transmisi 275 kilovolt yang membentang dari selatan, Lampung, sampai ke Banda Aceh, dan juga melalui Sumatera Barat juga. Beban puncak sumbar yang tertinggi, yang pernah dicapai hampir 600 megawatt, dan daya mampu kita 700 lebih, sehingga cadangan kita hampir 20 persen. Syukur Alhamdulillah ini cadangan daya yang luar biasa, dan bisa dikatakan di sumbar ini, ketahanan energi listriknya sudah sangat kuat, dan di seluruh Indonesia juga rata-rata sama, kita sudah Alhamdulillah tidak lagi mengalami kekurangan daya, tapi justru dayanya cukup besar, berlebih, sehingga kita harus salurkan ke masyarakat. Kebutuhan SDM, nah ini yang biasanya menarik bagi kawan-kawan adik-adik mahasiswa, PLN adalah bisa dikatakan sebagai proyek yang besar, sehingga kita memerlukan SDM dari berbagai disiplin ilmu. Seperti terlihat di sini, berbagai disiplin ilmu ada, teknik, elektro, teknik mesin, telekomunikasi, kimia, sipil, kemudian non-teknik, ada administrasi, komunikasi, manajemen, statistik, kemudian ada lagi di sini, bahkan kita juga perlu desain komunikasi visual, manajemen, kemudian administrasi perkantoran, macam-macam disiplin ilmu kita memerlukan tenaga ini, dan kami mengajak adik-adik sekalian untuk bergabung dalam rangka tadi berbagi terang, berbagi energi optimisme kepada masyarakat, melayani masyarakat di bidang tenaga listrikan. Yang paling besar memang prosentasenya di sini adalah electricity generation, transmission, and distribution. Tentunya karena kita memang adalah perusahaan listrik. tentu kebutuhan yang lebih besar 62 persen di situ. Kemudian ini sama, PLN Outlook ini mimpi kami, seperti di background kami tadi Pak, ada Power Beyond Generation, itu adalah program transformasi PLN, di mana kami bercita-cita, pada tahun 2024, PLN ini menjadi perusahaan listrik terkemuka. di negara, dan number one, nomor satu, pilihan pelanggan untuk solusi energi. Itu cita-cita kami. Tentu kami juga mau dukungan dari berbagai stakeholder. Bauran energi ini juga isu yang cukup menarik, karena kita juga punya target, pemerintah juga punya target, dan kita men-support pemerintah. Pada tahun 2025 nanti, target bauran energi untuk membangkit itu sebesar 23 persen. Saat ini berapa? Saat ini 13,65 persen. Jadi masih ada gap sekitar 9 persen lebih dikit untuk kita terus menambah pembangkit-pembangkit yang ramah lingkungan. Dan Alhamdulillah di sumbar ini, Bapak-Ibu sekalian dapat kami sampaikan, hampir 50 persen pembangkit yang ada di sumbar itu adalah pembangkit-pembangkit yang ramah lingkungan. Seperti tadi kami sebutkan, PLTA, PLTP. Dan juga ada PLTMH, Pembangkit listrik tenaga mini hidro. Nah ini juga adalah masa depan saya kira yang sudah dimulai saat ini. Sekarang sudah banyak bersliweran motor-motor listrik dan juga mobil-mobil listrik. Ini adalah kenisayaan yang harus kita hadapi, harus kita lalui bahwa ke depan transportasi kita akan banyak berbasis pada elektrik vehicle. Bagaimana kesiapan kita? PLN siap mendukung penggunaan mobil listrik dengan menyiapkan pasokan listrik dan infrastruktur pengisian baterai baik di rumah maupun di stasiun-stasiun pengisian serta mendorong lebih agresif agar SPLU, SPLU itu stasiun pengisian listrik untuk umum ditempatkan di lokasi-lokasi strategis seperti di mal, perkantoran, sekolah, pusat bisnis, dan lain-lain. Penggunaan mobil listrik, PLN tidak perlu menambah kapasitas pembangkit karena charging mobil listrik dapat dilakukan di rumah pada saat beban rendah, yaitu pada jam 22 sampai jam 4 pagi di saat kita semua beristirahat, tidur, mematikan lampu, mematikan TV, beban rendah, pada saat itu kita bisa mengecas mobil listrik atau motor listrik kita. Motor listrik sudah banyak tersedia di Padang, di Sumbar ini. mobil listrik insya Allah juga akan masuk segera ke sini. Bagaimana dengan pengelolaan human capital dan juga terkait dengan program magang mahasiswa bersertifikat? Bapak-Ibu sekalian, untuk mendapatkan, untuk mengemban misi PLN yang cukup berat, yang karena kita harus menjaga kualitas keandalan pasokan listrik, melayani masyarakat seluruh Indonesia dengan 77 juta pelanggan yang tersebar di seluruh Indonesia, tidak hanya di kota, tapi juga di desa, tidak hanya di desa, tapi juga di pelosok, bahkan juga di daerah-daerah remote, kita perlu dukungan dari tenaga-tenaga muda, kita perlu refresh, kita perlu terus merekrut tenaga-tenaga muda. Secara short term, short term kita ada pro hire, ada direct shopping, job fair secara umum, kemudian juga ada rekrut khusus PDKP, PDKP itu adalah pekerjaan dalam keadaan bertegangan, kemudian juga kita mulai merekrut di fabel, dan yang lain-lain. Ini untuk short term, jangka pendek. Untuk jangka panjang, kita ada kelas kerjasama, PLN untuk D3, D4, kemudian kelas biasiswa, afirmasi, SMK, vokasi, dan yang lain-lain. Rekrutmen kita, seperti juga secara umum, dimulai dengan seleksi administrasi, screening, kemudian psikotest, kemudian tes kesehatan, wawancara, kemudian juga tes panitia penentuan akhir. Nah, ini masuk ke program magang dan magang mahasiswa bersertifikat. Saya kira tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Sofian, dari Forum Human Capital Indonesia, dan juga Pak Tu Bagus dari Semen Padang. Tapi intinya saya kira ini, Pak, yang penting. PMMP adalah bentuk sinergi dan dukungan semua pihak yang mengacu kepada Peraturan Menteri Ketenaga Kerjaan Republik Indonesia tentang pemagangan di dalam negeri. Ini sebagai bentuk, kalau tadi Pak Sofian mengatakan sudah dibelah sejak 2018, waktu itu ada program di Kementerian BUMN, BUMN hadir untuk negeri, atau sekarang BUMN untuk Indonesia. Ya, ini tadi juga disampaikan Pak Sofian, bahwa kita sudah mulai milestone-nya itu sejak 2018 untuk program magang mahasiswa bersertifikat. Dan PLN full support dalam program ini, dan PLN sudah juga selama sejak 2018 itu sudah menerima magang-magang mahasiswa dalam PMMP ini. Manfaat bagi mahasiswa, ini refresh saja, tadi sudah saya sampaikan juga, sarana mempraktikan ilmu ke dunia kerja, mengetahui dan sarana mempelajari proses bisnis, berinteraksi langsung dengan pelaku industri, sarana memperoleh bahan tugas akhir, juga bisa di sini, adik-adik. Dari magang ini bisa mendapatkan bahan untuk membuat tugas akhir supaya lebih lancar, supaya segera bisa menyelesaikan pendidikannya, menyelesaikan SKS mata kuliah, karena tadi disampaikan Pak Sofian, diakui sebagai SKS, sarana mempelajari sertifikat kompetensi, peluang direkrut. Perusahaan tempat magang juga sangat besar, kesempatan mengalami dunia kerja secara langsung. Banyak sekali manfaat, ada 1, 2, sampai 8. Betul, manfaatnya bukan cuma bagi mahasiswa, bagi dunia kampus, tapi juga bagi kami di BUMN, ini juga banyak manfaat, tadi dicampaikan juga. Informasi pengetahuan teknologi terbaru dari perguruan tinggi bisa kami peroleh, penanganan permasalahan dan kendala dalam pengelolaan bisnis melalui pemanfaatan pengetahuan dari perguruan tinggi, kemudian identifikasi calon pegawai secara dini, nah ini kita bisa secara dini, karena kita juga sangat memerlukan tambahan-tambahan tenaga kerja terus-menerus. Penurunan biaya pendidikan dan pelatihan. Nah, ini realisasi magang di PLN, Bapak-Ibu sekalian, mulai PED 1 2018 kemarin, sudah 86 mahasiswa, dan tersebar ini di seluruh Indonesia, kemudian 2019 masih ada PED 1, 121, 2019 sampai 2 ada 260, dan 2020 ini sebenarnya kita punya target sekitar 300, naik. Tapi memang karena ada pandemi COVID ini perlu, tentu perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian. Nah, ini perguruan tinggi-perguruan tinggi, banyak sekali, ada 46 perguruan tinggi yang sudah mitra PLN dalam rangka PMMP. Universitas Punggata nanti bisa juga kita bekerjasama, Pak Rektor dan Pak Dekan, kerjasamanya teknisnya kira-kira nanti ada MOU dengan PLN Pusat. Jadi dari kampus bersurat ke PLN Pusat, nanti akan kawan-kawan dari PLN Pusat di Jakarta, dari holding, akan memproses hal tersebut melalui tahapan-tahapan sebelum kemudian menjadi MOU yang ditandatangani ke dua belah pihak, dan kemudian dilaksanakan oleh unit kami yang namanya PLN Pusdiklak. Kira-kira gitu, dan penempatannya di unit-unit yang terkait sesuai dengan bidang studi yang dipelajari oleh kawan-kawan mahasiswa. Nah, ternyata syukur Alhamdulillah, terima kasih Pak Sofian dari Forum Human Capital pada tahun 2019 kemarin, PLN dinobatkan sebagai BUMN peserta terbanyak PMMP peringkat 1 tahun 2019. Karena memang kita yang saya katakan tadi, kita di seluruh Indonesia unitnya. Saya kira itu Pak Moderator, Pak Hidayat, yang dapat kami sampaikan pada sempatan ini. Sekali lagi, kami menyambut baik adik-adik mahasiswa di manapun di seluruh Indonesia, dan kita juga sangat membutuhkan energi muda, tenaga-tenaga milenial ini. Dan saat ini, sebagian besar pegai PLN yang saya sebutkan tadi, Rp44.000 itu sebagian besar adalah milenial. Jadi, kita yang kolonial-kolonial kayak saya ini tinggal menunggu waktu untuk pensiun, dan nanti tongkat estafet akan diserahkan kepada para milenial, dan kalian semua harus bersiap. Seperti tadi sudah disebutkan kriteria-kriteria kompetensi-kompetensi yang sudah disebutkan oleh para pembicara terdahulu tadi. Sekian, terima kasih. Mohon izin, Pak Herman, saya akhiri dengan pantun. Boleh ya? Silakan, Pak Bambang. Makan nasi kapau di Bukit Tinggi, sambil berkumpul, namun tetap menjaga jarak. BUMN dan kampus saling bersinergi, menuju SDM unggul, Indonesia rancak. Kira-kira gitu. Terima kasih. Terima kasih. Sudah jadi datuk, lupanya ya. Karena Pak Herman ini. Karena berjalan dengan Pak Hidayat. Luar biasa, Pak Haji. Memberikan insight kepada kita, juga kepada mahasiswa kita. Ternyata, sangat banyak peluang-peluang, malah sampai 300 lebih ya. Peluang untuk PLN sekarang membuka untuk mahasiswa-mahasiswa yang akan mengadakan program Magang Bersi Pekanik. Baik, Ibu dan Bapak. Pak Riyadi tadi sempat terputus. Sekarang sudah hadir lagi bersama kita. Silakan disambung Pak Riyadi. Mungkin Pak Riyadi punya waktu lebih kurang 10 menit. Nanti kita, silakan adik-adik kita nanti menyampaikan pengalamannya. Silakan Pak Riyadi. Mohon maaf. Ternyata lain olis seperti itu. Os, Os, minta tolong. Minta tolong. Ini memang anak buahnya Pak Bambang ya? Lalu mati katanya. Ada gangguan? Ya, seperti itulah. Jadi memang di samping melayani biasanya kadang juga yang namanya my internense itu memang harus benar-benar. Jadi, renewable. saya tadi sampai dengan di sini ya. Jadi, program kami itu mengambil jadi memang ada hal-hal tertentu yang harus dibuat. Karena masa efektif untuk ngurus mahasiswa baru itu hanya satu semester empat bulan efektifnya bahkan. Jadi, harus ada treatment-treatment yang tepat untuk bisa memberikan bekas yang berkepanjangan. Jangan sampai hanya diceramahkan. Ya, biasanya sih masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Jadi, pembentukan karakter itu memang harusnya dibiasakan, dijadikan aplikasi, bukan sekedar teori. Bahkan, teori-teori itu akan menyusul kemudian setelah sudah terbiasa kalau kita melaksanakan sesuatu kalau sudah terbiasa baru terasa ini lho manfaatnya. Tapi, karena sudah terbiasa dulu. Jadi, ada hikmahnya. Nah, disini ada sholat fardu al-waktu, zikir, ini zikir mohon ampun leh tul kader itu. Kemudian, baca terjemahan, fardu kipaya, terus tahsin, ini tahsin yang baca tulisan Arabnya itu tadi. Terus, uji hafalan doa-doa yang ruku, sujud. Biasanya yang panjang. Kalau ibu, bapak, adik-adik, mahasiswa pernah baca doa-ruh, bukan yang pendek-pendek. Yang pendek-pendek itu bisa menyebabkan kita terbiasa cepat. Tapi, kalau membaca literatur-literatur, itu ada ternyata doa yang panjang-panjang. Dan itu biasa dilaksanakan oleh Rasulullah itu pada saat malam. Jadi, betul-betul menikmati. Lanjut, berikutnya. Hikmah. Hikmah yang sebenarnya yang ingin saya sampaikan di sini. Hikmah. coba dilanjut. Nah, ini dia. Zikir, karena ini memohon ampun ya. Kita senantiasa meminta ampun kepada Allah. Tentunya, ini juga dipersyaratkan, membiasakan juga memberi ampunan. Nggak mungkin hal-hal yang tidak mungkin kita minta ampun, tapi kita sendiri tidak menunjukkan karakter yang yang memaafkan, yang memaafkan, mengampunkan orang lain. Tidak mungkin itu. Jadi, kalau terbangun ini terbiasa, itu akan memunculkan karakter-karakter mulia. Biasanya sikap memohon ampunkan ini, bahkan ada riwayat-riwayat, banyak sekali riwayat-riwayat hadis yang menunjukkan bagusnya karakter ini. Di luar itu pun, kalau kita ketemu orang, orang yang mudah memaafkan, itu akan mudah untuk bersosialisasi, bekerjasama, akan bisa dipercaya. Itu tadi karakter-karakter yang diinginkan oleh dunia kerja. Itu sebenarnya karakter-karakter mulia, ahlak mulia. Selanjutnya, sholat fardu awal waktu, buku harian itu untuk mendisipinkan diri, untuk mengorganisasi diri. Biasanya kalau kita tidak punya buku harian, kita tidak bisa melihat apa yang pernah kita kerjakan yang lampau. Ternyata waktunya habis di situ. Harus dikoreksi. Itu harus mahasiswa dibiasakan untuk mengorganisasi diri. Agar dia bisa merancang masa depannya seperti apa. Selanjutnya, kataman. Belum, belum, berikutnya yang tadi sebelumnya. Gimana? Gimana? Mohonlah. ini dengan hatam yang berkali-kali. Terjemahan ini yang dihatam. Jadi, terbangunlah kepada diri mahasiswa muslim. Ini mindset Qur'ani. Sebagaimana Rasulullah itu ditanyakan ahlaknya seperti apa. Jawab Aisyah, itulah Al-Quran ahlak. Jadi, dari sini kita bisa mempraktekkan kepada mahasiswa. Jadi, hadis-hadis itu bisa kita aplikasikan. di Al-Quran itu banyak sekali. Sangat banyak. Bahkan Al-Quran itu disebut dengan muzizat sampai sekarang. Jadi, kalau kita mau lihat muzizat, itulah Al-Quran. Seperti apa? Bukan Al-Quran yang bisa terbang sendiri, tapi di dalamnya itu. Orang yang membaca Al-Quran itu bisa dilihat akan berubah. Terutama, dia memahami artinya. Kalau hanya sampai di lisan saja, itu hanya sampai di mulut yang keterampilan. Tapi, kalau kita mengikuti orang Arab sana, mereka membaca, tentu langsung mereka paham artinya. Beda dengan kita. Kita membaca hanya sampai di mulut saja. Tapi, nggak sampai ke dalam hati. Kalau di orang aslinya orang Arab, ya pasti mereka baca, ngerti apa yang dibaca. Sering dibaca, semakin paham. Kita harus belajar bahasa Arab lagi. Waduh, saya kehabisan waktu untuk mengurus mahasiswa. Kita hanya diberi waktu hanya 4 bulan. Bagaimana bisa efektif? Ya, udahlah. Menterah ini, pakai terjemahan. Kalaupun nanti ketemu dengan ayat-ayat yang sulit, mutasyabihat itu namanya, ya silahkan buka tafsirnya. Tetapi, Al-Quran itu, mayoritas, kebanyakan, itu langsung dicerna. Mudah di, mudah, logikanya mudah, mudah dipahami. Bagaimana juga banyak-banyak, banyak saudara kita dari orang barat-barat itu masuk Islam, jadi mu'alaf. Karena mereka membaca terjemahan dalam bahasa Inggris. Mereka juga nggak paham bahasa Arab. Nah, lanjutlah. Slide berikutnya. Baratul Kipaya, memang diajarkan mahasiswa supaya dia ingat mati, ingat pertanggung jawaban, juga jangan sampai kalau ada orang-orang keluarga kita atau orang tua, orang dekat meninggal, jangan sampai kita nggak bisa menyelenggarakan. Fatal juga akibatnya. doa rukuk dan sujud yang panjang ini bisa menambah keyakinan tadi. Tahsin itu ketampilannya sampai juga nggak bisa ngaji juga. Mali juga ya. Laporan menggunakan media sosial ini agar ada kejujuran, tanggung jawab, transparansi dari kegiatan-kegiatan. Bahkan penilaian kami ini menggunakan rubrik. Ada rubriknya. Artinya aktivitas itu langsung bisa dikonversikan berapa nilainya. Sama-sama menghitung. Sama-sama menyaksikan. Jadi kalau performannya rendah, dia paham nilainya segian. Dia sendiri tahu. Jadi transparansi sangat ditambahkan agar ini juga sekaligus menjadi motivasi. Jadi memang para tutor, fasilitator itu memang saya minta dari senior-senior itu saya minta untuk memotivasi. nanti penilaian akhirnya itu adalah pada trennya. Pada perkembangannya. Bukan rata-ratanya. Berikutnya. Nah ini penilaian yang tadi. Lanjut. Lanjut. Lanjut saja. Lanjut. Oh iya. Terakhir. Jadi komunikasi kita menggunakan Facebook. Komplain-komplain juga menggunakan komunikasi media sosial. demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang bergabung Islam tetap punya keyakinannya tetap ngajunya Quran dan Hadis. Nah ini barangkali yang dilakukan oleh teman-teman kita di Untannya. Dan yang agama begitu juga. Karena saya melihat kalau sudah ada istilah karakter berasal-perasal Pancasila ya Pak Tadi Pariyadi ya. Nah ini kan iya ini kan luar biasa ini. Berarti akumudir seluruh KKK yang masih itu sesuai dengan apa namanya panduan-panduan yang mungkin sudah disusun oleh para dosen-dosennya yang terkait tentunya. Baik. Kasih banyak Pria Adi nanti mungkin kalau ada waktu mungkin ada kita pertanyaan. Kemudian ini yang ditutupu barangkali bagi adik-adik yang akan ikut PMB ya. Itu pengalaman share pengalaman ya. Dari mahasiswa kita mahasiswa teknik industri. Kita minta dulu Jeffrey ya yang sekarang lagi menjalankan program magang ini di Semen Padang. Jeffrey bisa dengar? Silahkan Jeffrey Bapak sudah lihat itu. Silahkan dibuka mic-nya. Dibantu Pak Budi. Oh ya. Sudah dibuka. Jeffrey Mikrewe ya? Iya Jeffrey Mikrewe ya. Oke. Sudah dijalankan Kohos silahkan. Oke. Ya silahkan Jeffrey. Ini juga ketua BEM ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran suara saya Pak. Oke. Terima kasih Pak. Baik. Pertama dan termas sekali marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan kurnianya sehingga saya bisa memberikan sedikit sharing pengalaman setelah menjalani kegiatan magang ini. Baik. Yang saya hormati Bapak Tuba Agus selaku Direktur Keuangan PT Semen Padang sebab saya lagi melaksanakan program magang. Yang saya hormati Bapak Bambang selaku General Manager PLN di Sumatera Barat. Yang saya hormati Pak Sofian selaku Direktur Utama FHCI Yang saya hormati lagi Pak Rektor Pak Dekan dan Pak Yadi yang telah memberikan materi mengenai pendidikan karakter. Baik. Mungkin waktu saya hanya sebentar. Ini mohon maaf Pak saya juga lagi ada pekerjaan jadi mungkin sedikit penyampaian. Yang pertama itu mungkin saya akan membagi dari dua poin yaitu ketika saya sebelum magang sama ketika akan magang dan ketika setelah ketika saya melakukan program magang. Baik. Yang pertama itu ketika saya akan magang saya mendapat informasi itu mulai bercerita dapat info dari langsung dari Pak Dekan yang saya share ke jurusan saya. Pertama itu saya langsung dapat daftar nah seleksi untuk PMMB ini itu yang pertama itu ada tes administrasinya sesuai yang dibilang sama Pak Pak Sofian tadi lalu ada tes TPA lalu ada tes wawancara ketika ada lolos tes TPA nah di tes TPA ini di tes TPA ini kita diberikan kalau ketika saya tes itu ada 20 soal itu dikerjakan eh 50 soal itu dikerjakan dalam waktu 30 menit nah itu yang untuk kalau untuk wawancara ini saya diwawancara oleh tiga orang kepala biro di Semen Padang nah itu ditanyalah disana diulik mengenai mengenai pengalaman yang pertama kali itu mengenai CV kita lalu dibuka lagi mengenai IPK nah untuk poin-poinnya di CV ini ada harus ada kita added value itu poin plusnya lah di diri kita sendiri yang bisa kita jual ke perusahaan gitu seperti saya saya menjual itu saya pernah jadi ketua BEM saya pernah ikut saya pernah bekerja sebelumnya nah itu saya bilang kepada yang wawancara saya kegiatan-kegiatan yang pernah saya lakukan lalu dites lah selanjutnya dites mengenai IPK nah IPK ini nanti ditanya akan dipilih salah satu soal misalnya ada gak nilai mata kuliah kita yang A gitu misalnya ketika saya itu ada penajemen persediaan yang saya diuji pada saat itu nah penajemen persediaan ini saya ditanya apa sih yang kemukasai mengenai penajemen persediaan nah kita ceritakan nah kebanyakan teman saya yang gagal ketika wawancara karena dia gak bisa mempertanggungjawabkan nilai yang telah diberikan nah ini mungkin untuk teman-teman yang bermain set bahwa IPK tidak penting sebenarnya itu lumayan penting cuman inilah tiket jalan kita untuk ketika diwawancara kita bisa mempertanggungjawabkannya baik selanjutnya untuk pengalaman pengalaman magang sendiri saya sudah hampir 5 bulan magang di PT Semua Padang dan saya ditempatkan di tim manajemen energi ini tim baru yang dibentuk tahun 2019 nah kebetulan Bapak yang testimoni Pak Rilan Mukhtar tadi selaku Kepala Biro disini juga sebagai Ketua Tim Energi dan beliau yang meminta saya untuk ikut dalam tim ini nah pengalaman saya saya juga ikut saya ditempatkan di unit PGOH disini nah saya disini pengalamannya itu yang agak unik sedikit agak unik ini kayak gini jadi saya jurusan teknik industri basicnya di pembuatan sistem kerja saya harus belajar nih bagaimana mengenai energi memenai energi belajar tentang energi listrik energi mekanik terus belajar tentang energi termal saya harus belajar semuanya lagi dan ketika kita untuk bekerja kita harus siap jadi kita harus siap bagaimana kita bisa menyesuaikan ilmu kita menyesuaikan ilmu kita dengan ilmu bidang ilmu yang lain kita harus fleksibel di dunia kerja nah pengalaman-pengalaman ini yang berharga dari saya jadi ketika kita melakukan PMMB ini betul seperti yang dibilang Pak Sufian tadi ketika kita melakukan PMMB ini kita dituntut memang betul-betul seperti karyawan kita cek log ini ID card ID card ini diberikan kepada kita untuk kita cek log nah ID card ini kita cek log jam 8 istirahat ketika jam 12 cek log jam 1 lagi masuk cek log dan jam 5 kita pulang juga cek log nah yang agak berbeda dari kita dan karyawan mungkin karyawan dapat seragam kalau kita enggak jadi disini kita harus menunjukkan kemampuan kita supaya menjaga nama-lama mater dan juga bikin malu-lama mater kita jadi saya harapkan kepada rekan-rekan yang akan ikut PMMB dan lulus nanti saya harapkan mampu menjaga nama-lama mater karena nama Universitas Bung Hatta cukup bagus dan memang sangat bagus di Semen Padang ini karena banyak staff-staff disini yang berasal dari Universitas Bung Hatta lalu selanjutnya kalau untuk pengalaman jelek sih enggak ada selama saya disini cuman pengalaman yang paling berharga untuk saya itu saya dapat hal-hal yang enggak saya dapat di perkuliahan seperti mungkin pengalaman-pengalaman hidup lalu pengalaman bekerja sharing session bagaimana wawancara kerja tentu berbeda dengan wawancara PMMB disini saya bergumul juga dengan anak PMMB yang lain yang dari Aceh dari Banjarmasin dari Medan dari Makassar nah ini multikultur multikultur maksudnya ini ketika kita menyatukan berbagai budaya dalam gimana kita bisa bergawal nah mungkin poin-poin pentingnya itu jadi saya harapkan untuk kawan-kawan mahasiswa yang bergabung PMMB saya ingatkan lagi kalau memang setengah hati mau ikut lebih tidak ikut jadi siapkan diri memang betul-betul kita betul-betul siap untuk terjun ke dunia industri jadi yang saya harapkan jangan nanti ketika kita sudah terpilih karena melihat kita harus masuk jam 8 selama 6 bulan kita pulang jam 5 sini sampai jumat kerja jadi tiba-tiba di pertengahan jalan rekan-rekan minta mengundurkan diri nah yang ini jangan sampai seperti itu apalagi kalau kita sudah dituntut memang lolos untuk dari untuk ikut training PMMB ini saya harapkan betul-betul serius untuk menjalannya mungkin kalau ada pertanyaan mungkin dari situlah pengalaman yang dapat saya berikan mungkin karena waktu yang singkat kalau ada pertanyaan nanti bisa dijawab terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan ke moderator terima kasih banyak Jeff luar biasa ya informasi bagi teman-teman yang akan ikut PMMB yang sudah mendaptar dan ini memang bahagian dari pembekalan kita jadi biasanya Pak itu bagus sebelum anak-anak kita kirim ke Semen Padang kita kumpulkan dulu ini kasih informasi kemudian juga mereka menyiapkan nah momen hari ini sebenarnya yang biasanya dalam kelas sekarang kita buka dalam sebuah rung zoom nah ini memang saya minta mereka harus hadir di sini supaya mereka dapat informasi baik yang berikutnya ini Reysa ya Reysa ini adalah mahasiswa TNI Elektro yang sudah selesai melaksanakan program PMB batch 1 ya 2020 silahkan Reysa Reysa ada dalam room dibuka Pak Budi mungkin lagi masih dimud Reysa Reysa oh Reysa tidak ada di Lysa tadi tadi tidak host karena oh oh iya sempat terlempar mungkin Reysa bisa oke tinggal diaktifkan suaranya silahkan oke baiklah terima kasih Pak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Pak Dekan selaku moderator pada webinar kali ini dan yang terhormat kepada Pak Rektor Universitas Bunga dan terhormat kepada Bapak Tu Bagus Pak Pak Yadi dan Pak Bambang selaku narasumber yang sangat luar biasa dapat membuka wawasan kepada kami teman-teman mahasiswa dan calon mahasiswa yang akan menghidupi kegiatan magang pada kerabatan BATS berikutnya sebelumnya saya memperkenalkan diri Pramida berkenalkan nama saya Reysa Aurelia Prasari saya masih se-universitas Bung Hatta jurusan teknik elektro dan Alhamdulillah baru telah menyelesaikan PMMB BATS 2 tahun 2019 di PT Semen Padang dari bulan September 2019 sampai Februari 2020 kebetulan saya juga pernah bertemu dengan Bapak Tu Bagus waktu itu dengan Bapak Sofian pada kegiatan launching di Jakarta bulan Februari kemarin baiklah disini pasti teman-teman mahasiswa dan calon mahasiswa pasti penasaran apa itu PMMB dan gimana sih dapat pengalamannya dan apa-apa aja yang dilakukan selama kegiatan magang nah sama seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Tu Bagus dan Bapak Sofian bahwasannya PMMB ini merupakan program magang yang digagas oleh FHCI atau Forum Human Capitality Indonesia dan program magang ini berlangsung selama 6 bulan kalau teman-teman ketahui bahwasannya program magang ini sangat berbeda dengan kerja praktek atau kerja lapangan nah pada pengen tahu apa bedanya bedanya itu pada saat magang karena durasinya 6 bulan kita diberikan tanggung jawab untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang layaknya seorang karyawan nah kalau kita kerja lapangan itu biasanya perusahaan jarang memberikan kita tanggung jawab karena durasi kerja kita hanya sebentar dan kita tidak bisa menyelesaikan pekerjaan secara maksimal yang dibutuhkan oleh perusahaan nah itu perbedaan magang dan kerja praktek atau kerja lapangan ya teman-teman nah apa yang dikerjakan selama magang yang saya kerjakan selama magang itu banyak pertama itu concern kepada ilmu yang kita kebetulan saya teknik elektro jadi saya bekerja pada bidang kelistrikan dan disitu saya diletakkan di unit di tim manajemen energi disitu saya mengambil alih pekerjaan dalam bidang kelistrikan manajemen energi di bidang kelistrikan nah disitu kita belajar bahwasannya ketika magang itu kita dibelikan tanggung jawab menyelesaikan pekerjaan kita disiplin ilmu waktu pekerjaan dan kita juga harus profesional dalam menyelesaikan suatu pekerjaan nah disini nanti teman-teman nanya selama durasi kerja ini apa sih yang kita dapatkan dan apa yang added value untuk diri kita dan bagi perusahaan nah untuk perusahaan mereka terbantu dengan atasnya kontribusi kita terhadap suatu pekerjaan dan bisa meringankan kerja perusahaan dan untuk kita sendiri selain kita bekerja untuk menambah pengalaman kita juga dibayar berdasarkan pekerjaan kita dan kita juga mempunyai salary per bulan yang diterbitkan oleh perusahaan dan ini sangat-sangat menarik program magang ini sangat menarik untuk teman-teman ikuti dan sangat-sangat membantu kita sebagai calon-calon pelamar kerja di kesempatan berikut nah selain itu apa yang kita dapatkan selama pekerjaan disini selain teman-teman bisa bekerja di bawah tekanan bisa bekerja disiplin bisa bertanggung jawab teman-teman juga bisa mendapatkan skill dalam komunikasi karena pada saat magang ini teman-teman bakal langsung berkonstribusi dalam kegiatan agenda rapat bahkan teman-teman juga kadang sebagai pemateri rapat memaparkan apa yang teman-teman kerjakan nanti selama magang dan itu kebetulan kemarin pas saya itu setiap minggu saya selalu ada rapat-rapat untuk berapa sih udah berapa persen kinerja yang saya kerjakan nah disitu ilmu-ilmu ini hanya bisa kalian dapatkan nanti selama magang karena di perkuliahan kita bisa mendapatkan banyak ilmu di perusahaan inilah kita langsung mempraktekkan ilmu yang telah kita dapatkan dan bisa saling membantu dan berkolaborasi dengan perusahaan dan selain itu teman-teman tahu kalau kita ikut program magang seperti yang telah dipaparkan Bapak Sofian bahwasannya jika kita telah memiliki pengalaman program magang ini sangat membantu ketika di CV kita dan kemungkinan saya baru mahasiswa tingkat akhir dan kemungkinan bulan depan akan sidang mungkin saya belum merasakan dampak dari sertifikat atau pengalaman magang saya dan nanti akan dijelaskan oleh senior saya yang juga berkesempatan magang di tahun yang sama dengan saya dan langsung diterima kerja pada saat setelah selesai magang di Semen Padang ini nah bagi teman-teman karena ini program magangnya tidak terbuka untuk seluruh mahasiswa disini ada namanya kata Pak Sofian bilang ada perjuangan saing global nah disini kita bakal kan teman-teman bakal bersaing untuk bisa masuk ke perusahaan-perusahaan yang teman-teman mau yang ada di 124 BUMN yang telah dipaparkan oleh Bapak Sofian selaku FHCI dan di Semen Padang juga bisa nanti teman-teman ikut masuk jalur mandiri atau jalur FHCI nah disini jadi bakal teman-teman persiapkan diri sebaik mungkin percaya diri dan percayalah bahwa magang itu sangat menarik dan sangat membantu teman-teman nanti dalam proses pencarian kerja dan terima kasih kepada FHCI yang telah memberikan kesempatan magang kepada kami dan teman-teman dan telah memberikan saya banyak pengalaman dan juga kepada Bapak Sofian Bagus selaku Semen Padang yang kemarin Direktur Keuangan Semen Padang yang kemarin saya ikut program magang di perusahaan Semen Padang terima kasih dikembalikan lagi kepada moderator baik terima kasih banyak Reza luar biasa pengelam Reza kemudian jadi motivasi bagi teman-teman untuk bisa yang alhamdulillah kalau sebelumnya Bung Hatta itu hanya bisa di Semen Padang saja mulai tahun ini sekarang B2 itu sudah bisa mendaptar di seluruh BUMN yang ada di nasional kita sudah menentukan datanya mudah-mudahan bagi yang sudah mendaftar kemarin kita sudah submit tinggal menunggu match up dari FHCI mudah-mudahan semua keterima baik, terima kasih Reza baik, kita coba siapa dulu apakah Sri Nurhayati ada nggak beliau lagi di Batam ini saya coba kontek-kontek lewat WA kebetulan nggak dibalas Sri Nurhayati ada dalam room ini coba dibantu Pak Budi Sri Damayanti ya Sri Nurhayati ya saya lupa siapa nama Reza Reza ya Sri Nurhayati Sri Nurhayati Sri Nurhayati oke ada satu orang kita 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 kebetulan beliau ya pertama ya sama Reza tapi beliau BP-nya lebih duluan sehingga lebih duluan tamat Reza 2016 ya oke ya Jeffrey berapa 2016 ya Pak 2016 Pak ada Sri sudah dijadikan kolongas tadi Sri Sri Nurhayati ya ada ketemu namanya sudah dijadikan tinggal ini jadi unmute aja videonya mungkin bisa diaktifkan juga di speaker-nya diaktifkan silahkan apa bersuara jadi nanti muncul di layar silahkan Sri boleh mikrofonnya sudah aktif cuman belum keluar suaranya oh gitu ya oh baik Sri bisa dengar suara kalian tapi mungkin tidak bisa berbicara ya saya spotlight saya kasih spotlight supaya muncul silahkan suaranya oh belum keluar suaranya ya jadi ini Sri Nurhayati ini teknik elektro angkatan 2015 yang ikut sama-sama magang dengan Raisa tapi beliau memang angkatannya lebih duluan sehingga pamatnya duluan dan bisa suaranya belum keluar belum keluar suaranya kita lupa ngecek ya aduh ini ya ini apa namanya kalau pakai mic yang di laptop atau komputer bisa gak dicabut dicabut aja ya earphone-nya dicabut coba pakai mic dari komputer sama juga keluar ya tapi intinya adalah ya Sri ini setelah magang itu malah dalam masih proses magang ya ketika itu Sri ya tinggal di ujung-ujung susah dipanggil bekerja di Batam nah tentu saja dengan ETS kemudian dengan membawa bekal sertifikat yang pengalaman yang dia dapatkan selama magang itu langsung keterima gitu ya ini luar biasa ini dampaknya makanya kalau ada istilah Pak itu bagus tadi menghasilkan SDM kumpul dengan PMMB ini memang bisa Sri coba ya Pak halo ya Pak mohon maaf Pak tadi lagi Sri tidak mengikuti acara ini dari awal soalnya tadi lagi kerja Pak lupa ceritakan apa pengalamannya sampai kerja gitu ya iya Pak sebenarnya juga yang disampaikan oleh Reisa sama Jeffrey itu memang mengikuti proses yang ada tapi Sri kan kemarin angkatan 2015 mahasiswa yang paling tua dari angkatan 16 jadi pas akhir dari program magang Sri diterima dan mendapatkan panggilan kerja di Batam dengan komunikasi yang telah kami jalin yang lebih baik dengan pembimbing saya memohon izin kepada pembimbing untuk keluar bukan keluar sih tapi mengundurkan diri dari program magang nah jadi kemarin itu pemimbing saya Pak Santoro itu kemarin itu memberikan solusi itu kan masih tinggal satu bulan jadi sayang kalau saya keluar jadi saya nggak dapat sertifikat dong padahal itu sangat berharga buat mahasiswa yang fresh graduate yang akan mencari kerja dan itu juga akan menambah CV teman-teman untuk menjadi nilai tambah bagi HRD untuk menerima kita nah kebetulan saya tanya ke itu ke HRD ke HRD ke Pak Santoro dibilangnya saya harus gini 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 yaudah Pak saya saya bukan mengundurkan diri tapi saya diberikan kesempatan untuk tetap ikut dalam program Magal ini dan diberikan kesempatan untuk menerima pekerjaan yang telah ditawarkan kepada saya nah dan akhirnya saya juga bisa tamat dalam PMMB batch 2 sesama dengan Raisa nah untuk teman-teman dan adik-adik ini harus PMMB ini sangat bermanfaat buat 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 ke depannya bagi kita apalagi jurusan teknik nah sekarang kita lihat lowongan pekerjaan itu mengutamakan pengalaman minimal satu tahun nah teman-teman di sini PMMB ini menambah pengalaman dan wawasan teman-teman untuk dan adik-adik untuk me-apply CV ke HRD nah ini juga akan menjadi nilai plus bagi teman-teman untuk diterima dan alhamdulillah saya berkat PMMB ini karena memiliki nilai tambah yang lebih jadi saya alhamdulillah diterima dan dan bekerja di Batam dan sampai sekarang masih di bekerja di sini dan itulah teman-teman jadi adik-adik juga harus mengikuti program ini jangan mentang-mentang kita sudah mengikuti KP kita tidak ingin mengikuti PMMB karena sangat banyak manfaatnya terhadap masa depan kita apalagi untuk mencari pekerjaan sekian Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Makasih banyak istri ya salam sama kawan-kawan yang lagi bekerja di Batam juga jangan lupa ketemu dengan alumni sama-sama di Batam banyak itu ya jadi kita juga punya alumni di Batam bagi alumni Bung Hatta juga mahasiswa yang kan bekerja praktik atau juga yang akan menjadi pekerjaan itu biasanya ditampung oleh para alumni baik Ibu-ibu dan Bapak secara keseluruhan para pemateri kita sudah memaparkan berkaitan dengan bagaimana menyiapkan lulusan yang unggul yang melalui program agama sepikat ya mulai dari Pak Rektor tadi juga Pak Sofian juga Pak Tubagus Pak Riyadi juga Pak Bambang dan juga mahasiswa Alhamdulillah banyak hal barangkali yang sudah kita dapatkan jadi loh karena itu kita berharap ya ke depan tentu adik-adik yang akan persiapkan diri untuk masuk dunia kerja yang persiapkan juga diri untuk bisa magang persifikat meskipun itu berkompetisi tapi putih sangat sehat sekali saya kebetulan yang memang selama ini beberapa kali itu jadi ditunjuk oleh Pak Rektor untuk mengurus ke Semin Padang kita kirim nama sudah kita lepas begitu saja dan Semin Padang tahu persis siapa-siapa yang memang layak untuk bekerja sambil magang magang sambil bekerja dan ternyata memang benang merahnya saya tahu persis yang keterima ini orang luar biasa yang krakernya sangat bagus kemungkinan kasihnya sangat bagus sopan santun jujur saya sudah buktikan saya tidak pernah ngomong sama si Raisa juga sama si sama Jeffrey tapi saya diam-diam memang betul luar biasa kita dengan mata kepala kita amati memang mahasiswa yang bagus-bagus juga yang keterima oleh karena itu memang adik-adik sekalian mahasiswa karakter pendidikan karakter betul-betul harus kita lakukan selama pekulian dan memang itu diamalkan karena itu dorongan Pak Riyadi tadi itu sangat luar biasa dan apalagi di FTI khususnya berangkat di Bung Hatta pada umumnya karakter Bung Hatta itu memang betul-betul kita ajarkan pada mahasiswa kita apalagi kalau di FTI kita ada nama-nama kegiatan Jumat berseri di mana seluruh mahasiswa kita kita gabungkan di hari Jumat pagi itu langkah pendidikan karakter nah tentu kita berharap ke depan tidak hanya Bung Hatta juga berangkali masyarakat di tempat lain mungkin juga ada yang lebih kita berharap sama-alagi kita sama-sama untuk membangun generasi muda kita melalui penggunaan tinggi sama dengan BUMN sehingga ke depan mahasiswa kita mengalumi kita itu jadi orang-orang hebat yang memang bisa memegang amanah di negeri kita ini baik Ibu-Ibu dan Bapak sepertinya forum tanya jawab waktu sudah menunjukkan jam 12.15 jadi sudah 40 menit dari sekadulan kita rencanakan saya kira saya kembalikan ke Pak Budi saya sebagai moderator inilah yang bisa kita sungguhkan kepada masyarakat semuanya memudah bermanfaat dan juga jadi amal ibadah bagi kita bersama saya mohon maaf kepada Pak Rektor juga kepada para perbicaraan juga Pak Masri tadi saya ingin memberikan waktu ternyata beliau ada agenda kemudian juga Pak Rektor sekarang ini hanya mendengar mendalui YouTube karena memang ada kegiatan selain kegiatan ini jadi beliau mohon maaf mudah-mudahan acara kita ini menjadi manfaat kepada kita bersama bila tafidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh silakan Pak Budi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah terima kasih Pak Dekan Pak Hidayat yang sudah memmoderasi inti acara pada pagi hari ini sudah menjelang siang ini sudah siang mungkin kalau di waktu ini sebagian tengah dan timur sudah siang ya sudah sholat zuhur ya oke baik jadi acara ke hari ini sebelum ditutup seperti biasa ada informasi yang perlu kami sampaikan yang pertama mengenai link kehadiran tadi sudah disampaikan pada saat pertengahan acara yang kedua untuk sertifikat elektronik sertifikat itu bisa adik-adik mahasiswa Bapak Ibu silakan download sudah disampaikan beberapa kali di chatroom ya baik itu di Zoom maupun di YouTube silakan Bapak Ibu adik mahasiswa download e-certifikatnya jadi alamatnya sudah dijelahkan itu bisa di download di webinar.fti.bunghata.ac.id atau ada mirrornya jadi selain kalau misalnya ada kendala di situ silakan masuk juga bisa di ftibunghata.org jadi ada dua alamat link URL yang adik-adik mahasiswa Bapak Ibu bisa download untuk sertifikat digitalnya ya oke itu yang selanjutnya adalah informasi kami sampaikan oh iya sebelum ditutup kita foto bersama mungkin ya kita akan setting di gallery view kita lihat ada sekitar oh berkurang ya tadi kita lihat peserta di Zoom ini sampai 330-an ya lebih mungkin jadi di awal mungkin lebih dari 400 kurang nah sekarang ada 194 beberapa sudah keluar ada 8 halaman kita ambil cepat saja sebelum zuhur mudah-mudahan bisa di screenshot sebelum ditutup silakan Bapak Ibu adik-adik mahasiswa supaya bisa di foto bisa di screenshot aktifkan kameranya supaya muncul muncul di layar dan di Youtube kalau nggak muncul kameranya nggak diaktifkan kameranya itu nggak akan muncul di Youtube atau di sini silakan Pak Ahmad Sawal Pak Happy juga ya Pak Happy Arianto silakan UBH Indah Wahyu ya oh udah oke diorama programator silakan Bapak Ibu ada mahasiswa di halaman pertama saya screenshot ya oke siap ya di halaman pertama ada Pak Bambang juga ada Pak Ariyadi oh dengan adeknya bawa ini adek bayi oke saya screenshot ya hitung mundur 3-2-1 di halaman pertama 3-2-1 kasih jempol atau senyuman terbaik diulang oke 3-2-1 oke saya setelah sebentar satu-satu oke sebentar ya kita ambil cepat aja halaman kedua halaman kedua halaman kedua ada Dola Yulinanda sudah aktif Alhamdulillah yang belum aktif di sini oh aktif semua Alhamdulillah oke kita screenshot ada Dola ada Anissa Siska Pak Setio Pak Jamris Bu Delvi Bu Juraida saya screenshot 1-2-3 halaman kedua halaman ketiga halaman ketiga ada Pak Oktavian Pak Okt Assalamualaikum Pak Okt sehat Pak Malaysia sehat oke dari Malaysia ada hadir Pak Oktavian oke yang belum aktif ada Pak Juni Mega silahkan Danita oke saya ambil cepat aja 1-2 oh yang yang chatting mohon maaf jangan dulu jadi menutup saya ulang di 3-2-1 halaman 3 3-2-1 oke saya ambil cepat halaman keempat 3-2-1 ada Pak Tafdil halaman 5 3 terakhir oke saya ambil cepat aja halaman ke-6 ada Lingga Tariudi Bayi Hashi saya screenshot oke halaman ke-7 Windi Muhammad Hafiz Salsa saya screenshot oke akhir terakhir halaman 7 ya oke sudah 1-2-3-4-5-6-7 baik jadi beberapa sudah keluar masih bertahan ada 172 alhamdulillah oke demikian jadi kami informasikan kembali untuk sertifikat silahkan download jadi sudah tercetak silahkan tapi syaratnya itu tadi ya yang bisa mendownload sertifikat adalah yang telah mendaptar melalui forum yang dipublikasikan melalui Google forum dan website FTI Bung Hatta ya seperti itu jadi kalau tidak mendaptar tidak bisa download sertifikat gitu kami tekankan terima kasih jadi untuk webinar hari ini tanggal 23 Juli 2020 dengan webinar Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan topik sukses kuliah melalui program Magang Mahasiswa Bersertifikat atau PMMB kita tutup bersama-sama dengan ucapan Alhamdulillah 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 Terima kasih semuanya ya sama-sama saya anjut semua ya silahkan dibuka kalau bisa dibuka terima kasih Pak selamat mencapai Pak Hidayah terima kasih Pak Tuh Bagus Pak Budi terima kasih terima kasih Reysa terima kasih ya Terima kasih Jeffrey Pak Yasin terima kasih Pak Salman kelihatan dari sini selam tiga jari baik terima kasih baik saya izin dulu Pak memakan ini Pak silahkan silahkan oke kami tutup ya kita tutup ruangan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih